9 Star Hegemon Body Arts Season 20 Bab 191 Ruang Spiritual Setelah Tang Wan R dan King Yu membagikan pil pengencangan otot, seluruh vaksi mereka menjadi diam. Itu karena semua orang telah mengasingkan diri di gua abadi mereka, meminjam energi muskel Firming Pil untuk dengan cepat menstabilkan wilayah mereka. Hanya setelah alam menjadi stabil, mereka dapat terus berkultivasi. Hanya dengan begitu mereka dapat menjaga fondasi mereka tetap stabil. Tang Wan R dan King Yu juga mengasingkan diri di kamar mereka sendiri. Karena mereka hanya menstabilkan alam mereka, mereka juga menonaktifkan formasi batu roh untuk menghindari pemborosan. Di seluruh vaksi mereka, hanya Long Chen yang tidak perlu diasingkan. Namun, dia memiliki sesuatu yang lebih penting yang harus dia lakukan. Saat ini dia berada di kamarnya, kekuatan spiritualnya melalui informasi di dalam tablet Giyok. Sial, mereka benar-benar penipu. Semudah ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Prinsip dibalik pembukaan ruang spiritual sangat sederhana. Untuk membuka ruang spiritual, bagi kekuatan spiritual Anda menjadi dua kutub yang berlawanan di dalam lautan pikiran dan buka ruang ketiga di antaranya. Ruang itu mirip dengan cincin spasial. Tapi setiap cincin spasial mengandung fragment ruang. Yang harus dilakukan cincin ruang angkasa hanyalah terhubung ke fragment ruang itu. Di atas tanah itu banyak fragment ruang yang berkeliaran. Dikatakan bahwa di zaman kuno, para dewa telah berperang dalam perang besar yang menghancurkan ruang angkasa dan menghancurkan bintang. Fragment ruang itulah yang tertinggal. Tapi apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Yang diketahui semua orang adalah bahwa dimungkinkan untuk menggunakan teknik khusus untuk menggabungkan fragment ruang menjadi sebuah cincin, membentuk cincin spasial yang dapat dengan mudah menyimpan item. Satu-satunya kesalahan adalah bahwa ruang cincin spasial itu statis dan tidak mungkin untuk menyimpan makhluk hidup. Bahkan tumbuhan pun akan cepat mati di dalamnya. Adapun ruang spiritual ini berbeda. Itu adalah ruang yang terbentuk dari kekuatan spiritualnya. Itu adalah ruang yang terletak di antara alisnya. Itu selalu terhubung dengan pikirannya. Namun, itu tidak bisa menyimpan hal-hal seperti cincin spasial. Itu hanya bisa berisi hausepets yang juga terhubung ke pikirannya. Terus terang, itu hanya ruang hausepet. Itulah mengapa saudara magang senior itu memberi Long Chen peringatan ketika dia melihat Long Chen ingin membelinya. Sialan siapapun yang menetapkan harga ini. Aku mengutup dagu anakmu lebih besar dari dahi mereka, Long Chen mengumpat. Dia juga membenci dirinya sendiri saat ini. Sesuatu yang sangat sederhana. Bahkan tanpa buku tebal rahasia ini, jika dia mencobanya sendiri sedikit, dia mungkin akan memiliki peluang 50% untuk berhasil. Memikirkan bagaimana dia telah menghabiskan 63 ribu poin untuk prinsip yang begitu sederhana, jantungnya meneteskan darah. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Penyesalan tidak berguna, lebih penting membuka ruang spiritualnya. Laut pikiran terletak di antara alis seseorang. Disitulah semua pengetahuan dan ingatan seseorang dikumpulkan. Ini adalah tempat terpenting dari seluruh tubuh manusia. Bagian tersulit dari kepala manusia adalah dahi, sedangkan titik terlemah ada di antara alis. Tulang di sana sangat tipis. Dan justru karena itulah energi mental dipancarkan dari lokasi itu, memungkinkan Anda untuk dapat merasakan bahaya pada saat paling awal. Jika seseorang menancapkan jarum baja ke bagian tubuh lainnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Anda bahkan mungkin tidak merasakannya. Tetapi jika Anda menusuk benda tajam di antara alis, Anda secara naluria akan mencoba menghindarinya. Itu adalah reaksi lautan pikiran. Itu sama pada semua orang. Tulang yang lemah itu memungkinkan energi mental seseorang mengalir tanpa batasan. Itu adalah rute paling langsung. Laut pikiran bukanlah titik akupuntur yang sebenarnya, tetapi semacam istilah umum untuk kekuatan spiritual. Itu juga bisa disebut lautan kesadaran. Ketika para pembudidaya melihat ke dalam diri mereka sendiri, mereka melihat kekuatan spiritual mereka melonjak dan mengalir seperti laut, menyebabkan mereka menyebutnya demikian. Dalam laut pikirannya, Longchen mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya. Seolah membelah lautan, kekuatan spiritualnya terbagi menjadi dua naga spiritual. Di bawah desakan Longchen, kedua naga itu meraung dan mulai berlomba satu sama lain. Saat mereka melakukannya, kekosongan terbentuk di antara mereka. Saat kecepatan mereka meningkat, mereka menjadi seperti angin beliung yang besar. Inti dari angin beliung itu mulai berubah. Di luar ruang itu, kekuatan spiritual berkecamuk dengan gila-gilaan. Tapi di dalamnya benar-benar diam. Saat Longchen meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritualnya, bagian dalam tumbuh menjadi ruang hampa berdiameter 300 meter. Menurut rekaman buku besar rahasia itu, kekosongan itu adalah ruang spiritualnya. Selama dia menempatkan jejak spiritualnya sendiri di atasnya, itu akan siap untuk menyerap peralatan rumah tangga yang terhubung kepikirannya. Tidak heran Longchen akan mengutuk. Ini sangat sederhana, biara benar-benar telah menipunya. Jika seseorang baru saja memberinya petunjuk acak, dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak poin. Sejak saya membukanya, sebaiknya saya membuatnya sedikit lebih besar. Petik 2 Bagaimanapun, dia mungkin juga membuat Little Snow lebih nyaman di dalam. Longchen terus mendorong kekuatan spiritualnya, menyebabkan kedua naga spiritual itu meningkatkan kecepatan mereka. Ruang spiritual mulai berkembang pesat. Dia hanya berhenti sekali itu 10 kali diameternya, dan dia hanya berhenti karena dia merasa dia telah mendorong kekuatan spiritualnya sampai maksimal. Dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan tanpa melukai jiwanya. Ruang spiritual berdiameter 3000 ini seperti bola transparan. Garis-garis aneh perlahan melayang ke dalam bola. Garis-garis itu adalah jejak spiritual Longchen. Mereka seperti kunci besar, yang menjaga ruang ini terkendali dengan ketat. Hanya dia yang bisa membukanya. Garis-garis itu berubah menjadi titik-titik tak terhitung yang menutupi seluruh bola. Longchen menyadari titik-titik kecil itu adalah versi kunci yang lebih kecil. Mereka dengan cepat terserap ke dalam bola itu. Setelah garis-garis itu benar-benar menghilang, Longchen menemukan bahwa seluruh ruang spiritual pada dasarnya telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan dia mampu mengendalikannya hanya dengan pikiran. Sayangnya salju kecil tidak bersamaku, desah Longchen. Setelah berpisah selama ini, dia benar-benar merindukan orang itu. Little Snow telah bersamanya sejak dia sebesar telapak tangan. Untuk menemukannya, salju kecil telah menempuh ribuan mil medan liar, hampir kehilangan nyawanya. Perasaan mereka satu sama lain sudah lama menjadi sangat dalam. Sebelum memasuki wilayah percobaan, Longchen telah memberi tahu salju kecil untuk pergi ke tepi biara dan menunggunya. Begitu dia membuat persiapan, dia akan pergi mencarinya. Meskipun dia merindukannya, dia tahu bahwa sebagai Scarlet Flame Snow Wolf yang merupakan penguasa di antara Magical Beast peringkat ketiga, kekuatannya cukup besar sehingga dia tidak akan menghadapi bahaya nyata. Sekarang setelah dia membuka ruang spiritualnya, Longchen mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang dia sudah memurnikan api binatang itu. Dengan api biru flame salamander yang berada di peringkat 97 pada peringkat api binatang, kekuatan tempurnya sekali lagi meningkat pesat. Tapi memikirkan pertarungannya dengan Wuki, dia tahu itu masih jauh dari cukup. Itu karena kekuatan pil flamenya terkait langsung dengan basis budidayanya. Pil flamenya saat ini sudah bergabung ke meridiannya. Ki spiritual Longchen perlahan-lahan memberinya nutrisi, meningkatkan kekuatannya. Tingkat di mana ki spiritual Longchen memberi makan itu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang biasanya bisa dicapai oleh pembudidaya kondensasi darah. Tetapi dibandingkan dengan mereka yang telah melompat melewati penghalang dan telah mencapai ranah kelahiran kembali otot, itu terlalu kurang. Sebagai jurang besar pertama para pembudidaya, ranah muskel ribert adalah penghalang besar. Setelah melampaui penghalang itu, ki spiritual seseorang akan meledak berkali-kali lipat. Longchen sudah jauh di belakang sekarang. Selain itu, dia juga sangat cemberut saat ini, karena menurut peraturan biara, murid baru tidak dapat meninggalkan biara selama bulan pertama. Jadi dia juga tidak punya cara untuk pergi ke Little Snow. Adapun bahan obat pil aliot, dia telah melihat beberapa di pavilion Suantian, tetapi masing-masing sangat mahal, mudah dalam ribuan poin, mungkin dalam 10 ribu. Adapun langkah hantu Netherworld, dia telah menipu Guisa untuk mengajarinya, meridiannya tidak cukup lebar untuk dilatih di dalamnya. Begitu dia mencoba menggunakannya, dia akan merasakan sakit yang hebat dari meridiannya seolah-olah itu akan meledak. Itu sebenarnya tidak membuat Longchen sedih. Dia sebenarnya sangat senang bisa mendapatkan harta yang begitu berharga. Bahkan mungkin langkah hantu Netherworld adalah kelas yang lebih tinggi daripada Split the Heavens karena dia masih tidak dapat berlatih di dalamnya. Menambah betapa bencinya ekspresi Guisa, dia tahu bahwa itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Dia tidak bisa mendapatkan salju kecil, dia tidak bisa mempelajari gerak kaki Guisa, dia tidak bisa membeli bahan obat, dan dia tidak bisa mendapatkan esensi darah Magical Beast peringkat ketiga. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kemudian dia tiba-tiba memikirkan lokasi tertentu di dalam biara Suantian. Melihat sekilas ke dalam gua abadi, dia melihat bahwa Tang Wan Er dan King Yu sama-sama meminum secangkir jade Butterfly Queen Bee Crystal dan telah memasuki keadaan meditasi mereka, mencoba menstabilkan alam mereka dengan cepat. Long Chen diam-diam pergi dan berlari ke sebuah gedung di bagian barat Alun-Alun Suantian. Bangunan ini sangat biasa, terlihat seperti rumah biasa. Di atasnya ada papan besar, distribusi misi. Long Chen masuk, melihat dua gadis yang bosan mengobrol. Sisa ruangan itu kosong. Apakah ini tempat untuk menerima misi? Tanya Long Chen, bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Ya, disinilah biara mendistribusikan misinya. Kalian bisa memilih misi di sini, dan setelah menyelesaikannya kalian bisa mendapatkan poin kalian, salah satu gadis tersenyum sambil tersenyum. Long Chen melihat bahwa aura kedua gadis ini sangat kuat. Mereka berdua adalah ahli kelahiran kembali otot, dan dia berasumsi bahwa mereka pasti kakak beradik magang. Bisakah Anda membiarkan saya melihat misi apa yang ada? Tanya Long Chen. Tidak masalah, semua misi ada di sini. Dia tersenyum dan mengeluarkan buku besar, memberikannya kepada Long Chen. Membuka bukunya, dia melihat ada berbagai macam misi. Setiap misi memiliki sejumlah poin di bawahnya, dari puluhan hingga ribuan. Misi juga dibagi menjadi empat level. Tingkat keempat misi sangat mudah. Itu pada dasarnya hanya menjaga, berpatroli, dan tenaga kerja lainnya. Setiap hari Anda hanya bisa mendapatkan 20 hingga 50 poin. Misi tingkat ketiga melibatkan pengumpulan bahan obat, meningkatkan Magical Beast, menjadi asisten untuk alkemis atau mungkin master tempa. Pekerjaan semacam itu membutuhkan keahlian khusus. Setelah menyelesaikan misi ini, Anda dapat memperoleh 100 hingga 500 poin. Misi tingkat kedua sebagian besar adalah misi di luar sekte. Mungkin itu bertindak sebagai pengawal di dunia luar, menjadi pengawal, atau melenyapkan hal-hal berbahaya. Misi semacam ini biasanya membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi imbalannya jauh lebih murah hati. Mereka berada di ribuan hingga 10 ribu poin. Tetapi ketika dia mencapai misi level pertama, dia melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana. Misi tingkat pertama sangat mendesak dan tidak tersedia sepanjang waktu. Bahkan tidak mungkin setahun, jelas gadis itu. Long Chen mengangguk. Dia bertanya, lalu misi apa yang bisa saya pilih? Karena dia tidak punya pekerjaan lain, dia sebaiknya melakukan ini. Maaf, tapi saat ini Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi apapun. Petik 2. Bab 192 Kompetisi Fraksi Dimulai. Mengapa demikian? Long Chen mengerutkan kening. Misi ini hanya bisa diberikan setelah kompetisi fraksi selesai. Kami hanya mengizinkan Anda untuk melihat misi dan hadiah untuk mengingatkan Anda. Di dalam biara, persaingan sangat ketat. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada yang lain, Anda harus mengerahkan 100% usaha Anda. Kompetisi Fraksi adalah pertarungan memperebutkan prioritas misi. Anda hanya akan menerima misi sesuai dengan peringkat Anda. Jika vaksi Anda datang lebih dulu, poin dari misi yang akan Anda terima akan berjumlah ratusan ribu. Jika saya membuat analogi, misi ini seperti sup mie daging sapi. Tempat pertama akan datang mengambil semua potongan daging yang besar. Hanya dengan begitu tempat kedua dapat datang dan mengambil bagian yang lebih kecil. Sedangkan untuk tempat ketiga, mereka mungkin hanya akan mendapatkan sisa daging giling dan mie. Sisanya juga dibagikan sesuai rangking. Adapun tempat terakhir, bahkan tidak akan ada sup untuk mereka minum. Mereka hanya bisa mengjilat mangkuk. Wanita itu menjelaskan semuanya sekaligus ke Longchen. Mereka semua adalah murid dari generasi sebelumnya dan secara pribadi telah mengalami persaingan yang kejam itu. Jadi mereka juga sangat bersimpati dengan murid-murid baru yang baru saja tiba ini. Jadi awal sangat penting. Selama kompetisi fraksi pertama, kamu benar-benar harus mendapatkan peringkat yang bagus. Itu yang paling penting. Meskipun kompetisi fraksi terjadi sebulan sekali, jika Anda tidak dapat memperoleh tempat yang bagus di bulan pertama, maka jarak antara Anda dan tempat pertama hanya akan bertambah. Jarak itu hanya akan terus bertambah besar setiap bulan, dan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalannya, dia mengingatkan. Longchen dengan penuh syukur mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih padanya, dia mulai berjalan kembali ke vaksi. Kata-kata saudari magang senior itu benar sekali. Kompetisi fraksi pertama sangat penting. Setiap orang memulai di garis awal yang sama, tetapi jika mereka membiarkan orang lain memimpin, akan sangat sulit untuk mengejar ketinggalan. Langkah pertama itu akan memungkinkan mereka menerima lebih banyak poin dan membeli lebih banyak sumber daya, meningkatkan seluruh level kekuatan vaksi. Kemudian pada kompetisi berikutnya, jarak hanya akan bertambah. Jika Anda sekali lagi dilampaui, secara praktis dipastikan Anda tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Sangat disayangkan dia masih belum tahu seperti apa bentuk kompetisi fraksi ini. Kalau tidak, jika dia bisa menemukan semacam strategi yang bagus, mereka juga akan mendapat keuntungan. Long Chen baru saja berjalan dengan kepala menunduk ketika sesosok tiba-tiba bergegas. Dia secara naluriah mengelak ke samping. Tapi sosok itu masih menabrak Long Chen. Kekuatan orang itu begitu besar sehingga tertangkap basah, Long Chen dikirim terbang. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya sejauh belasan meter. Kemarahannya menyala, karena dia jelas tahu orang itu telah melakukan itu dengan sengaja. Melihat ke depan, dia melihat seorang pria tinggi, besar yang benar-benar botak menatapnya. Orang itu satu kepala lebih tinggi dari Long Chen. Lengan besarnya terbuka dengan banyak urat merayap di atasnya, memancarkan kekuatan eksplosif seperti gunung berapi yang berisi kekuatan tak berujung. Lengannya juga ditutupi dengan tato yang sangat kasar. Berdiri di sana, dia seperti menara besi yang tak tergoyahkan. Di belakang pria botak itu ada tiga orang lainnya. Salah satu dari mereka memiliki aura yang kuat dan dengan acuh-ta'acuh memandang rendah Long Chen. Adapun dua lainnya, Long Chen mengenali mereka. Mereka secara mengejutkan adalah Lei Qian Shang dan Qi Xin. Keduanya tersenyum pada kemalangan Long Chen. Ini monster di antara monster yang kau ceritakan padaku. Pria botak itu bertanya pada Lei Qian Shang. Ya, tapi jangan remehkan dia. Meskipun dia hanya di alam kondensasi darah akhir, dia tidak akan kalah dengan murid luar yang berada di alam kelahiran kembali otot. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Petik dua. Pria botak itu menggelengkan kepalanya. Baru saja maju ke alam kondensasi darah akhir, tubuh fisiknya tidak buruk. Namun, basis budidayanya terlalu sampah, bahkan tidak layak untuk dilihat. Ayo pergi. Petik dua. Pria botak itu langsung berjalan tepat di depan Long Chen seolah dia tidak melihatnya. Entah Long Chen akan menyingkir, atau akan ada perkelahian. Meskipun diguncang oleh kekuatan pria botak ini, arogansi dari lubuk jiwanya tidak akan membuatnya mundur. Meskipun dia jelas tahu orang ini harus lebih kuat dari Lei Qian Shang, dia tidak dapat menerima penghinaan seperti itu. Dengan acuh tak acuh melihat pria botak ini, dia perlahan mengangkat tangan. Pil flame di tubuhnya mulai beredar, bersiap untuk keluar kapan saja. Melihat Long Chen benar-benar menolak untuk minggir dan telah mengambil posisi bertarung, pria botak itu mencibir, sebenarnya langsung menyerang, auranya meledak. Siapa yang berani begitu lancang di wilayah terlarang pertempuran? Tiba-tiba terdengar teriakan yang membuat pria botak itu melangkah. Dia berbalik untuk melihat bahwa seorang pria berjubah putih dengan acuh tak acuh menatap mereka. Jubah pria itu adalah milik seorang penegah hukum, dan auranya yang kuat adalah salah satu yang tidak berani dia anggap remeh. Long Chen terkejut, karena orang ini sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal, kakak magang kakawan. Melihat kakak magang kakawan, pria botak itu hanya mencibir ringan. Meskipun dia meremehkan orang-orang yang berada di bawah generasi ini, dia tidak membalas. Dia berkata kepada Long Chen, Bocah, lain kali kamu menghalangi jalanku, aku akan menghancurkanmu sampai bubur. Petik 2 Pria botak itu berjalan di sekitar Long Chen, tiga lainnya juga mengikuti. Dari cara mereka pergi, sepertinya mereka pergi ke pavilion Suantian untuk membeli barang-barang. Saat orang-orang itu pergi, kakak magang kakawan tersenyum sedikit pada Long Chen, Ayo jalan sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Petik 2 Long Chen terkejut, tidak mengharapkan kakak magang senior yang serius Wan untuk menjaganya seperti ini. Tidak hanya dia mengusir pria botak itu, dia juga tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Terima kasih banyak, kakak magang kakawan. Long Chen menangkupkan tinjunya, berterima kasih padanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria botak itu sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari Lei Qian Xiang dan Qi Xin. Dia yang bahkan tidak berada di alam muskel ribet bukanlah tandingannya. Itu membuatnya marah. Jika dia juga telah maju ke alam muskel ribet, bagaimana dia bisa begitu inferior dari mereka? Melihatmu, aku teringat pada diriku sendiri 3 tahun lalu. Saya sangat percaya diri saat itu. Tetapi orang terkadang harus tahu bagaimana mengalah. Itu bukan kelemahan tapi hanya strategi. Jangan mencoba menjadi berani saat Anda lemah, atau orang yang akan melukainya sendiri. Magang senior saudarawan mengobrol saat mereka berjalan. Long Chen tersenyum pahit, Aku juga mengerti pengingat senior magang saudarawan. Tapi sayangnya saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya lebih baik mati daripada menerima penghinaan. Petik 2 Long Chen tahu itu adalah pengaruh dari ingatan Pilgatnya. Dia hanya menolak menerima penghinaan apapun. Memintanya untuk menerima penghinaan adalah hukuman yang lebih buruk daripada dibunuh. Jika itu adalah Long Chen masa lalu, dia pasti akan menghindari situasi seperti itu sebaik mungkin. Untuk secara paksa menghadapi seseorang yang bukan tandingannya bukanlah keberanian, tapi kebodohan. Itu meminta kematian. Tetapi meskipun dia mengerti ini, dia tidak dapat mengendalikan kesombongan yang datang dari lubuk jiwanya. Kesombongan itu tidak akan membuatnya menyerah pada siapapun. Kakak magang senior wan mengangguk, itu ada hubungannya dengan kemauan seseorang. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Tapi izinkan saya memberi Anda satu pengingat. Basis kultivasi Anda saat ini adalah yang terendah di seluruh biara. Wilayahmu terlalu rendah. Orang itu barusan adalah Gu Yang. Dia memiliki kekuatan bawaan yang kuat. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan dengan kekuatan tempurnya yang kuat, dia tidak pernah bertemu dengan yang setara di alam yang sama. Lebih penting lagi, dia menghidupkan kembali tanda leluhurnya sebelum memasuki biara. Kekuatan warisan garis keturunannya telah menjadi bagian dari kekuatannya. Kekuatannya sudah di luar imajinasi Anda. Petik 2 Long Chen terkejut bahwa dia telah membangkitkan tanda leluhurnya sebelum bergabung dengan biara. Orang yang begitu kuat pasti telah bergabung dengan biara untuk darah esensi 10 ribu binatang. Sekarang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, bukankah dia akan lebih kuat dari Tang Wan Er? Generasi murid Anda adalah generasi terkuat dalam sejarah biara. Tidak setiap generasi memiliki jenius yang dapat membangkitkan tanda leluhurnya. Tapi kali ini ada empat. Selain Tang Wan Er dan Yezikyu yang Anda kenal, ada juga Gu Yang yang baru saja Anda temui. Ada juga orang lain bernama Guan Wen Nan. Kekuatannya menakutkan, dan dia sangat sombong dan berhati dingin. Anda harus lebih berhati-hati. Saya beritahu Anda ini untuk mengingatkan bahwa ketika 100 bunga mekar sekaligus, tidak ada orang yang tidak mau menjadi pemimpin. Tapi Anda juga tahu bahwa hanya ada satu petunjuk. Persaingan akan sangat ketat, dan kesuksesan di kompetisi fraksi pertama sangat penting. Petik 2 Terima kasih banyak, saudara magang senior Wan atas peringatannya. Murid junior akan mengingatnya. Kata-kata kakak magang kakak Wan sama persis dengan kakak magang kakak dari gedung distribusi misi. Aku memandangmu baik-baik. Semoga berhasil. Magang senior saudara Wan menepuk bahu Long Chen dan kemudian pergi. Long Chen berjalan kembali ke gua abadi sendirian. Tang Wan Er dan King Yu masih dalam kondisi meditasi. Itu pertanda bagus. Tiga hari kemudian, Tang Wan Er lah yang pertama bangun. Setelah terbangun, auranya menjadi stabil sepenuhnya. Itu tidak lagi bocor seperti sebelumnya. Dia mulai mengendalikan auranya sendiri yang meledak-ledak. Dengan kata lain, wilayahnya sudah sepenuhnya stabil. Long Chen memberitahunya tentang apa yang terjadi di gedung distribusi misi serta masalah guyang, membuatnya ketakutan. Dia tidak menyangka ada dua orang lainnya yang juga telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Dan salah satu dari mereka bahkan telah membangunkannya di hadapannya dan Ye ZQ. Wan Er, aku masih memiliki banyak jade Butterfly Queen B-Crystal. Anda harus membagikannya kepada semua orang sehingga mereka semua dapat berkultifasi lebih cepat. Selanjutnya, kirim juga beberapa ke Ye ZQ. Karena kita berada dalam aliansi, kita semua akan menjadi satu keluarga. Kekuatan mereka juga merupakan kekuatan kita. Aku sedang berpikir untuk membeli beberapa bahan obat lagi dan memperbaiki beberapa pil pengencangan otot untuk sisinya juga. Af, jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi membeli pil obat sampah itu. Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal bahwa dia telah melupakan hal penting seperti itu. Pada saat Long Chen memikirkannya, mereka sudah membelinya. Terkadang dia benar-benar merasa kepalanya tidak cukup pintar. Hari itu juga, Tang Wan R membeli lebih banyak bahan obat dan Long Chen memurnikannya menjadi pil. Pilnya semuanya bermutu tinggi, sehingga mereka bisa memungkinkan mereka menstabilkan dunia mereka lebih cepat. Untuk kompetisi fraksi pertama, menghabiskan beberapa poin ekstra untuk menghemat lebih banyak waktu pasti sepadan. Setelah semua orang menstabilkan basis kultivasi mereka, Long Chen membuat orang berdebat satu sama lain. Hanya dalam pertempuran nyata orang bisa menjadi terbiasa dengan kekuatan mereka paling cepat. Pihak mereka mendapat setidaknya sepuluh hari lebih banyak daripada orang lain, memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi dengan basis kultivasi mereka. Mereka akan bisa bertarung dengan lebih banyak kekuatan daripada yang lain. Di bawah pelatihan praktis siang dan malam, waktu berlalu dengan cepat. Satu bulan berlalu dengan tenang sebelum mereka menyadarinya. Dong! Bel keras berbunyi, mencapai setiap sudut biara suantian. Long Chen perlahan membuka matanya dari istirahatnya. Kompetisi fraksi telah dimulai. Petik 2. Bab 193 Penyebaran Pertempuran Mengikuti suara bel yang terdengar di setiap sudut biara, seseorang perlahan membuka matanya. Orang itu adalah Elder Sun yang telah dihukum oleh Elder Tufang. Long Chen, aku harus memiliki keterampilan bertempurmu. Penatua Sun benar-benar percaya diri, dan keserakahan muncul di matanya. Begitu dia melihat Long Chen memanggil cincin cahaya itu, dia mulai memikirkan itu. Kemudian dia telah melihat Long Chen menggunakan Split the Heavens, mengencangkan keinginannya untuk mendapatkan tekniknya. Dia diam-diam menyelidiki Long Chen dan tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Itulah mengapa dia yakin bisa mencurinya. Saat itu ketika dia menekan Long Chen, itu untuk memaksanya menyerah dan kemudian memikirkan cara untuk mencuri tekniknya. Sayangnya rencana itu telah dirusak oleh Tufang. Dia belum mendapatkan teknik, dan malah dihukum. Itu telah memberinya perut penuh api yang secara alami tidak berani dia lepaskan pada Tufang. Jadi semua kebencian itu telah ditempatkan pada Long Chen. Perlahan berdiri, dia berjalan ke guanya yang abadi, dengan dingin mendengus, aku benar-benar ingin melihat berapa lama kamu bisa menolak. Plaza Suantian dipenuhi oleh orang-orang. Melihat jumlah orang, Long Chen kagum dengan betapa kuatnya biara Suantian. Ada total 17 vaksi, artinya ada 17 murid inti. Dari 1700 orang, ada 1699 ahli kelahiran kembali otot. Long Chen melihat banyak orang menatapnya dengan mata yang sama penuh dengan penghinaan. Dia tersenyum pahit di dalam. Apakah ini termasuk diskriminasi? Saat Tang Wan R melihat sekeliling, dia tersenyum dan sedikit santai. Mayoritas dari orang-orang ini belum sepenuhnya menstabilkan wilayah mereka. Tetapi untuk dia dan orang-orang Yezikyu, aura semua murid mereka benar-benar stabil, dan juga tak tertandingi. Itu memberi mereka keuntungan besar. Murid mereka akan mampu menggunakan setidaknya 90% dari kemampuan ahli muskel ribert, sementara lawan mereka akan beruntung bisa menggunakan 70% dari kekuatan mereka. Kehangatan memenuhi dirinya saat dia melihat Long Chen. Sepertinya orang ini bisa mencapai apapun dengan mudah. Selama dia bisa menangani ahli top lainnya, vaksi mereka pasti akan menjadi yang terkuat di antara semua vaksi. Meskipun dia tidak memiliki banyak murid dalam difraksinya, pertempuran ini tidak akan terjadi sendirian, tetapi dengan semua orang. Dan keuntungan mereka sangat jelas. Kamu adalah Tang Wan R. Tiba-tiba Gu yang berjalan ke Tang Wan R. Melihatnya dari atas ke bawah, sedikit pujian memenuhi matanya. Tang Wan R. sudah mendengar dari Long Chen bahwa Gu yang sangat kuat. Tetapi karena seberapa dekat dia dengan Lei Qian Xiang dan Qixin, dia tahu dia bukan teman. Tidak menunggu Tang Wan R. mengatakan apapun, Gu yang tersenyum, kamu sangat cantik. Jika Anda bergandengan tangan dengan saya, saya pasti akan sangat menjagamu. Petik 2. Terima kasih, tapi itu tidak perlu, jawab Tang Wan R ringan. Seolah lama mengharapkan balasannya, Gu yang juga tidak marah. Melihat Long Chen yang ada di sampingnya, dia berkata, Orang yang tidak berguna tidak ada gunanya bagimu. Anda akan segera memahaminya. Petik 2. Ekspresi Tang Wan R berubah. Dia benar-benar berani menghina Long Chen di depan banyak orang ini. Dia akan menjawab ketika Long Chen menghentikannya. Dia berjalan beberapa langkah ke menara yang mirip guyang. Melihat kepalanya yang botak yang memantulkan cahaya, dia menggelengkan kepalanya. Saya selalu mendengar bahwa orang yang kepalanya tidak bisa menumbuhkan rambut seharusnya pintar. Tapi melihat kepalamu yang benar-benar tidak berambut, sepertinya aku tidak bisa melihat kecerdasan sama sekali. Menurutmu, apakah dengan menjadi botak dan sinar matahari memantulkanmu, itu akan meningkatkan penampilanmu? Kamu salah tentang itu. Siapa yang peduli jika Anda dapat memantulkan cahaya di siang hari? Jika Anda memiliki kemampuan maka pancarkan cahaya di malam hari. Petik 2. Tang Wan R menutup mulutnya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak tertawa. Tapi tatapannya tanpa sadar mendarat di kulit kepala guyang. Ah, dengan sinar matahari yang memantulkannya, ya, itu benar-benar menyelaukan. Guyang juga sangat tinggi sehingga dia pada dasarnya lebih tinggi dari orang lain, membuatnya lebih menonjol. Setiap kali dia pindah, dia akan menarik perhatian semua orang. Kata-kata So Long Chen didengar oleh setiap orang. Tidak ada orang yang tidak tercengang. Long Chen benar-benar orang aneh. Dari apa nyali itu dibuat? Basis kultivasinya jelas paling rendah dari semua orang, tetapi apa yang dia lakukan selalu diluar dugaan siapapun. Apakah dia tidak tahu apa artinya takut? Di antara kerumunan, Lei Qianxiang dan Qi Xin tersenyum. Mereka tahu karakter Long Chen, dan mereka juga tahu karakter Guyang. Kali ini Long Chen kacau. Keduanya sebenarnya awalnya mengejar Tang Wan R. Selain kecantikannya yang seperti peri, itu juga karena kekuatannya yang kuat. Jika mereka bisa mendapatkan hati yang begitu cantik, mereka tidak hanya akan memiliki cinta seorang wanita cantik, mereka juga akan memiliki penolong yang kuat. Sial bagi mereka, sejak Long Chen muncul, mereka menemukan bahwa Tang Wan R secara bertahap mulai menentang mereka. Nyatanya, mereka sekarang hampir menjadi musuh Bebu Yutan. Mencoba mendapatkan hatinya pasti tidak mungkin. Jadi mereka secara alami akan senang melihat Long Chen mengejek Guyang. Keduanya sekarang telah maju ke ranah muskel Rebirth, dan dalam hal kekuatan tempur, mereka sudah jauh melampaui Long Chen. Namun, sejak mereka melihat Long Chen mengalahkan Guisa dengan teknik tak berujung, mereka selalu merasa bahwa bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, dengan karakternya, dia pasti akan membuat mereka membayar. Sekarang mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk mempermalukan Long Chen. Itu adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Long Chen, aku sudah mengatakan untuk tidak menghalangi jalanku lagi atau aku akan mengubahmu menjadi bubur. Sepertinya Anda tidak memiliki ingatan yang baik. Guyang dengan dingin mengencangkan tinjunya. Kamu bisa datang mencobanya, jawab Long Chen dengan dingin. Ketika sampai pada kekuatan tempur yang sebenarnya, Long Chen bukanlah tandingan Guyang. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Long Chen tidak akan takut pada siapapun. Aturan biara tidak terlalu cocok untuk Long Chen. Dia tidak menyukai metode pertarungan yang indah seperti itu. Dia terbiasa membunuh musuhnya. Dalam pertempuran semacam ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dia dilarang membunuh siapapun di biara. Tetapi untuk murid-murid yang manja ini, mereka sangat ahli dalam pertempuran semacam itu. Itu menyebabkan Long Chen sangat menderita. Jika Guyang benar-benar berani menyerangnya, Long Chen akan membalas dengan kekuatan penuhnya. Dia akan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuhnya. Pertempuran dan pembantaian adalah dua konsep yang sama sekali. Long Chen mahir dalam yang terakhir. Berhenti dan kembali ke vaksi anda. Teriakan dingin terdengar dan orang-orang berjalan. Orang-orang itu adalah selusin saudara magang senior. Di antara mereka juga ada saudara magang senior wan. Tampaknya posisi saudara magang senior wan di antara rekan-rekannya di sini sebenarnya cukup tinggi. Dia bahkan mengangguk sedikit ke Long Chen. Long Chen hendak berterima kasih padanya ketika murid-muridnya berkontraksi pada orang di depan grup ini. Tetua Sun. Long Chen tidak pernah mengira yang bertanggung jawab atas kompetisi fraksi adalah Pena Tua Sun. Bukankah tua itu seharusnya dihukum dengan menghadap tembok? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Long Chen punya firasat buruk. Dia bisa merasakan bahwa orang tua itu tidak menyukainya. Tapi di depan banyak orang ini, dia seharusnya tidak berani mempersulitnya. Pena Tua Sun dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya ke semua orang. Hari ini adalah kompetisi fraksi. Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa pentingnya itu. Kami akan membuka medan pertempuran. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, semua orang merasakan medalinya menjadi panas sesaat, memindahkannya ke lokasi baru. Ini adalah lereng gunung yang terbuka. Sisi gunung itu tidak terlalu besar, mungkin hanya membentang satu atau dua mil. Ada beberapa bendera kecil berserakan di sepanjang lereng bukit. Di puncak adalah Elder Sun dan yang lainnya. Di sana mereka bisa mengawasi semua orang. Di belakang mereka ada pavilion tempat lonceng kuno yang besar tergantung di udara. Pada saat ini, saudara magang senior Wan berjalan dan berkata kepada semua orang, saya akan menjelaskan peraturannya. Dengarkan baik-baik. Saat bel berbunyi, itulah awal kompetisi. Kompetisi hanya akan berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa. Petik 2 Seseorang melakukan sensor besar-besaran. Di atas sensor ada sebatang dupa setebal lengan. Ketika dupa telah dibakar, lonceng akan berbunyi sekali lagi untuk mengakhiri kompetisi. Kalian semua bisa melihat bendera kecil di sepanjang lereng gunung. Ada total 170 bendera. Kumpulkan bendera sebanyak yang Anda bisa. Tidak masalah apakah Anda mencurinya atau memperjuangkannya. Yang penting adalah berapa banyak bendera yang telah Anda kumpulkan sebelum bel terakhir. Setiap fraksi akan diberikan kasus bendera. Masing-masing memilih seseorang untuk membawa tas bendera. Ingat, ketika bel terakhir berbunyi, hanya bendera dalam kotak bendera Anda yang dihitung. Yang ada di tangan Anda tidak akan dihitung. Selanjutnya, bendera yang dipegang di tangan seseorang selama lebih dari tiga tarikan napas akan dibatalkan. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, orang-orang segera berjalan untuk menyerahkan tabung panjang setebal paha. Ada gesper di atasnya yang memungkinkan seseorang untuk membawanya di punggung mereka. Long Chen, siapa yang harus kita pilih untuk bertanggung jawab atas kasus bendera? Tanya Tang Wan R. Long Chen berpikir sejenak, pembawa bendera tidak harus kuat, tapi mereka harus jeli dan tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Tujuannya adalah agar orang itu tidak disentuh oleh musuh, dan mereka harus benar-benar setia. Guoran, kami akan memberikan pekerjaan ini padamu. Petik 2 Guoran dengan serius mengangguk, jangan khawatir, bos. Bahkan jika saya mati, saya akan melindungi kotak bendera. Aku akan melindunginya seperti aku akan melindungi wanitaku. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, dia menggosok kotak bendera dengan penuh kasih seolah-olah itu adalah kaki wanita cantik, menyebabkan orang merasa berbahaya. Ini mungkin tampak seperti permainan, tapi izinkan saya mengingatkan Anda semua, ini adalah sesuatu yang akan mempengaruhi masa depan Anda, nasib Anda. Apakah Anda akan diinjak oleh orang lain atau melangkah di atas orang lain akan bergantung pada ini. Saat kompetisi selesai, jumlah bendera yang Anda miliki akan menentukan peringkat Anda. Dan peringkatmu akan menentukan prioritas apa yang akan kamu miliki untuk misi. Saya percaya magang suster senior di gedung Mission Distribution telah menjelaskan hal itu kepada Anda. Jadi dalam kompetisi, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memperebutkan bendera. Semoga beruntung untuk kalian semua. Petik 2 Setelah saudara magang senior Wan selesai berbicara, seorang murid membawa obor sementara orang lain juga berjalan ke bel, bersiap untuk membunyikannya. Wan R, kecepatanmu adalah yang tercepat. Saat bel berbunyi, Anda bergegas ke kiri dan meraih bendera sebanyak mungkin. Saya akan mengambil kanan. Adapun yang lainnya, membentuk formasi segitiga untuk melindungi Guoran di tengah. Kami akan menyerahkan semua bendera yang kami rampas ke Guoran. Ingatlah untuk tidak menyimpan bendera di tangan Anda terlalu lama atau mereka akan dibatalkan. Long Chen dengan cepat memberi semua orang pengingat lain. Dia telah mengingat setiap kata dari penjelasan itu dan telah memikirkan strategi cepat. Tang Wan R dan yang lainnya mengangguk. Pada saat yang tepat, dupa besar itu dinyalakan dan bel berbunyi. Kompetisi telah dimulai. Bab 194 kontes. Ketika bel berbunyi, Long Chen dan Tang Wan R seperti dua anak panah yang terlepas. Pada saat yang sama, murid inti lainnya tidak bereaksi lebih lambat dari mereka. Semua orang menyadari ini adalah perjuangan tanpa ampun. Mereka semua tahu betapa pentingnya mendapatkan peringkat yang baik kali ini. Tetapi meskipun mereka semua berangkat pada waktu yang hampir bersamaan, Tang Wan R adalah yang tercepat. Dia telah membangkitkan tanda leluhurnya, menyebabkan kendali atas energi anginnya menjadi lebih lancar. Dalam hal kecepatan, dia pasti nomor satu. Setelah murid inti lainnya dan Long Chen menyerbu, yang lain juga dengan cepat menindak lanjuti. Tapi sisi Long Chen tidak sama dengan yang lain. Itu karena sisi Long Chen lebih lambat untuk memprioritaskan keselamatan. Ada pun golongan lain, mereka jelas tidak memiliki keraguan seperti itu dan semua bergegas keluar, tidak memikirkan perlindungan. Tang Wan R adalah orang pertama yang mengambil bendera. Dia melempar benderanya ke Guoran. Begitu dia menangkap bendera itu, dia meletakkannya di kotak bendera di punggungnya. Ketika bendera masuk ke Kasing, sejumlah menyala salah satu Kasing, satu. Pada saat ini murid inti lainnya juga telah tiba di bendera yang mereka targetkan. Tetapi pada saat itu, Tang Wan R sudah melempar bendera kedua. Kecepatannya pada dasarnya dua kali lipat kecepatan lainnya. Orang lain terguncang ketika melihat kecepatan seperti itu. Jika itu terus berlanjut, keuntungannya akan menjadi sangat jelas. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertengkar dengan orang lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengambil semua bendera yang ada di tanah. Hanya dengan begitu mereka akan memperebutkan bendera yang dimiliki orang lain. Faksi Kisin berada di sebelah kanan Long Chen. Dia bergegas ke bendera pertamanya, tetapi ketika dia pergi untuk meraihnya, tangannya melayang-layang. Dia terkejut melihat bendera itu melayang dengan sendirinya dan terbang kembali. Ki kemudian melihat Long Chen dan mengutuk, Long Chen, kamu memintanya. Bendera itu ditarik oleh kekuatan spiritualnya. Meraihnya, Long Chen melemparkannya kembali ke fraksinya dan langsung menuju ke bendera lain. Dia bahkan tidak meliriki Kisin yang bodoh itu. Sudah waktunya, tapi dia masih tidak fokus untuk meraih bendera dan membuang waktunya untuk mengutuk orang lain. Long Chen sangat mengagumi kecerdasan seperti itu. Jangan hanya berdiri di sana. Dapatkan benderanya. Di kejauhan, Gu yang memberinya pengingat, sementara dia sendiri kembali bergegas untuk mengibarkan bendera, memutuskan untuk bergegas di depan Long Chen. Jika Long Chen berani mengikuti rute aslinya, mereka pasti akan bertemu di akhir. Sebuah cibiran muncul di mulut Gu yang. Itu karena dia melihat ada tujuh bendera di jalur Long Chen, dan mereka sangat nyaman untuk diraih. Dia tahu Long Chen tidak akan mengubah arahnya. Bendera memenuhi udara. Gu Oran dan yang lainnya semua fokus sepenuhnya untuk merebut bendera itu dan memasukkannya ke dalam kotak bendera. Hanya dalam beberapa napas, mereka sudah memiliki delapan bendera. Selain Gu Oran, sisa faksi difokuskan sepenuhnya untuk melindungi Gu Oran. Mereka membentuk segitiga di sekelilingnya saat mereka maju ke depan. Long Chen sudah memberi tahu orang-orang itu bahwa tugas mereka adalah melindungi Gu Oran dan tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Cermat, sial, seseorang mencuri bendera kita. Tiba-tiba satu orang meraung. Karena seluruh faksi mereka bergegas keluar untuk mendapatkan bendera, faksi mereka tidak berhati-hati dan faksi lain telah menyerang, merebut tiga bendera dalam kasus mereka, mencuri kerja keras mereka. Pada saat orang-orang dari faksi itu bereaksi, semua bendera sudah mendarat di kotak bendera musuh mereka. Faksi itu dengan marah menyerang orang yang telah merampas benderanya, memukulinya dengan buruk dan membuatnya pingsan. Tapi untuk menukar luka-lukanya dengan tiga bendera pasti sepadan. Faksi itu kemudian mulai menyerang faksi lain, tetapi orang-orang itu sudah bersiap dan mereka tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Seluruh lapangan benar-benar kacau, tapi sisi Longchen sama sekali tidak berantakan. Yang perlu mereka fokuskan hanyalah menangkap bendera. Adapun pihak Yezikyu, mereka juga telah diserang, tapi mereka jauh lebih pintar. Melihat bahwa Longchen telah membentuk formasi pelindung seperti itu, mereka juga telah membentuknya, tidak membiarkan penyerang mereka mendapatkan apapun. Murid inti sangat cepat, Tang Wan R mengibarkan benderanya yang terakhir ke Guoran dan melihat sudah tidak ada yang tersisa. Melihat lebih jauh, dia melihat bahwa sementara ada beberapa bendera yang tersisa, dia tidak akan bisa terburu-buru ke sana dengan cukup cepat. Orang lain sudah terlalu dekat dengan mereka. Kembali untuk bertahan, Longchen berteriak pada Tang Wan R. Dia bergegas ke bendera terakhirnya saat ini. Begitu dia mendapatkannya, dia juga akan lari kembali. Bendera seluruh medan perang semuanya telah direnggut. Longchen melihat bahwa Guoran sebenarnya memiliki 36 bendera padanya. Mereka saat ini nomor satu. Nomor dua adalah faksi Gu Yang. Dia memiliki total 27, sementara faksi Yezikyu memiliki 19. Meskipun dia tidak tahu rangking apa itu, itu pasti tidak rendah. Itu karena banyak faksi hanya memiliki 3 sampai 5 bendera. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak pandai mengamati situasi dan tidak memilih jalan yang baik, akhirnya bertemu orang lain. Alasan lainnya adalah karena mereka tidak mengambil inisiatif dan orang lain telah mengambil bendera di jalan mereka sebelum mereka bisa sampai ke sana. Saat Longchen hendak menyentuh bendera itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Angin kencang menerjangnya dari belakang. Bahkan sebelum serangan itu tiba, tekanan kuat sudah menyebabkan tulangnya menggigil. Tanpa memikirkannya, dia langsung mengelak ke samping. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Gu Yang sudah tiba di tempatnya, saat ini baru saja kehilangan pukulannya. Reaksimu tidak buruk, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk menghancurkanmu. Gu Yang sedikit terkejut bahwa Longchen berhasil menghindari serangan diam-diamnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bendera itu. Longchen mendengus. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindahkan barang dari jarak jauh sangat mahal, dan mereka sudah memiliki cukup bendera sehingga dia tidak membutuhkan yang ini. Sambil menunjuk satu jari, percikan biru melesat. Saat Gu Yang hendak menyentuh bendera itu, percikan itu segera menyalakan bendera, mengubahnya menjadi abu. Sebuah bendera telah dihancurkan begitu saja. Gu Yang dengan marah menghancurkan Longchen dengan tinju. Mati. Longchen mengedarkan Feng Fu starnya dan juga meninju. Ledakan. Longchen merasakan kekuatan yang tak terhentikan mengirimnya terbang. Lengannya kesakitan, hampir terasa seperti patah. Kekuatan yang sangat kuat, Longchen sangat terguncang. Gu Yang benar-benar sangat kuat. Dia layak menjadi seorang ahli yang telah lama membangkitkan tanda leluhurnya. Tinju itu hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi masih membuatnya terbang. Itu adalah pertama kalinya Longchen bertemu seseorang yang tubuh fisiknya lebih kuat daripada miliknya. Makan satu lagi tinjuku. Setelah mengirim Longchen terbang, Gu Yang dengan cepat mengejarnya, menghancurkan tinju lainnya. Kali ini lengan baju di lengannya benar-benar meledak dan tanda seperti tato di lengannya menyala. Longchen segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tahu kekuatan Gu Yang telah jauh melampaui harapannya. Dia tidak lagi menyimpan apapun. Langit dan bumi bergetar saat cincin surgawi muncul di belakang punggungnya. Aura menakutkan melonjak keluar dari dirinya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan senjata api besar muncul. Itu adalah pedang berwarna biru sepanjang tiga meter. Api di pedang itu melonjak terus-menerus. Rune menutupinya saat memanggang udara. Begitu bila api itu muncul, itu menebas Gu Yang. Ledakan. Ketika bila api besar itu bertabrakan dengan tinju yang tertutup Rune Gu Yang, gelombang ki yang menakutkan memaksa Longchen dan Gu Yang mundur. Gu Yang kaget. Meskipun dia telah mendengar Longchen memiliki teknik yang kuat, sebagai seseorang yang telah membangkitkan tanda leluhurnya, dia tidak pernah menempatkan anak nakal yang hanya berada di alam kondensasi darah akhir di matanya. Dia mengira pukulan itu sudah cukup untuk menghancurkan Longchen. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan Longchen akan bisa menerimanya secara langsung. Ledakan besar itu mengguncang semua orang hingga berhenti sejenak. Tapi kemudian mereka dengan cepat mulai bertengkar lagi. Itu karena mereka melihat lebih dari setengah dupa telah terbakar sekarang. Mereka harus bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Seluruh medan perang sangat kacau. Tak satupun dari mereka memiliki pengalaman saat bertarung dalam kelompok, jadi mereka semua bertarung sendiri. Seluruh medan perang tampak seperti sekelompok penjahat yang saling bertarung. Adapun eldersun, cahaya berapi-api muncul di matanya ketika dia melihat cincin surgawi di belakang punggung Longchen. Dia bisa membayangkan cincin cahaya itu terus-menerus menyerap energi dari langit dan bumi, mengisi kembali kis spiritualnya. Keterampilan pertempuran seperti itu pasti bisa disebut teknik surgawi. Dengan keterampilan pertempuran seperti itu, dia tidak akan takut pada banyak orang. Keserakahannya semakin meningkat. Kakak magang senior Wan memuji Longchen di dalam ketika dia melihat dia mampu memblokir serangan bertenaga rune oleh Gu yang saat masih berada di ranah kondensasi darah. Tak satupun dari orang-orang ini yang tahu bahwa di mulut gua abadi di Gunung Skywood, dua orang sedang minum teh ringan dan menonton seluruh pertarungan ini. Pemimpin sekte, apakah kamu tahu apa itu battle skill? Tanya Tufang. Ling Yunzi menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Meskipun ada keterampilan pertempuran yang serupa, itu semua adalah bagian tambahan dari teknik budidaya yang tidak membantu dalam pertempuran. Cincin cahaya itu tidak hanya menyerap energi dari dunia untuk mengisi miliknya, tapi juga meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Ini tidak terlihat seperti teknik budidaya atau keterampilan pertempuran. He he, menarik sekali. Petik 2. Ling Yunzi dan Tufang berada ratusan mil jauhnya menonton kompetisi ini. Ling Yunzi juga ingin melihat betapa kuatnya divergen yang legendaris. Setelah pertukaran mereka, Gu yang mencibir, jadi kamu punya satu atau dua trik. Maka saya tidak perlu khawatir tentang membunuh Anda. Petik 2. Auranya mulai meningkat lebih jauh. Krune di tubuhnya mulai bergetar, tampak seperti ulat yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas tubuhnya, keduanya sangat aneh dan menakutkan. Saat auranya terus naik, tanah di bawahnya mulai retak. Ruang di sekitarnya berputar, membuatnya tampak seperti monster berbentuk manusia. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menghancurkan Anda menjadi bubur. Petik 2. Gu yang meraung. Tanah di bawahnya meledak saat dia menyerang Longchen. Bab 195 Pertarungan Sengit Krune menutupi seluruh tubuh Gu yang, cahaya mengalir melalui mereka. Auranya telah meledak, dan Longchen merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Tidak perlu meragukan kekuatan Gu yang, tapi keinginan arogan yang datang dari lubuk jiwanya tidak akan mengizinkannya mundur bahkan setengah langkah. Itu tidak akan membiarkan dia berpikir untuk mundur. Meskipun tahu dia bukan tandingannya, bahkan jika dia mati di bawah tangannya, dia tidak akan diizinkan untuk mundur. Itu menyebabkan Longchen menggerutu di dalam. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, namun dia tidak diizinkan untuk lari. Betapa konyolnya perilaku semacam itu. Tapi dia tahu bahwa jika dia memaksakan dirinya untuk mundur, Dao Heartnya akan mengalami kemunduran, mungkin satu kemunduran yang mengarah ke kehancuran, membentuk Heart Devil. Karena dia tahu dia tidak bisa mundur, maka dia akan mempertaruhkan semuanya. Menarik nafas dalam-dalam, bintang Feng Fu tiba-tiba menjadi diam. Dia akan memanggil armor pertempuran Feng Fu. Galemun Slash. Tiba-tiba pisau angin besar menghantam Gu Yang. Gu Yang mengeluarkan teriakan tertahan dan langsung dikirim terbang oleh bila angin yang menakutkan itu. Bila angin itu meluap dengan kekuatan dan memotong bekas luka besar ke tanah. Sosok anggun muncul di depan Longchen. Dengan rambut dan pakaiannya yang berkibar tertiup angin, Tang Wan Er saat ini benar-benar terlihat seperti seorang dewi. Berikan Gu Yang padaku, Anda pergi melindungi semua orang. Selama kita bertahan sedikit lebih lama, kita akan menang. Petik 2 Berfokus pada Gu Yang, dia bertepuk tangan dan gelombang ki spiritual melonjak keluar darinya. Bila angin memenuhi udara di sekitar Tang Wan Er. Bila angin yang berputar dengan cepat itu seperti ratusan bunga terbang yang membelah ruang. Pada saat yang sama, pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah pedang panjang yang terbentuk dari bila anginnya. Energi angin yang menakutkan itu menyebabkan ruang di sekitar pedang panjang itu terus melengkung. Rune di atas pedang panjang bersinar terang seolah-olah mereka telah dianugerahi kehidupan. Raungan terus-menerus datang darinya, niat pertempuran meluap. Itu adalah kondisi puncak Tang Wan Er saat ini. Dia benar-benar seperti dewi pertempuran yang cantik saat dia berdiri di sana. Long Chen mengangguk, menyerahkan Gu Yang padanya adalah pilihan terbaik. Dari semua orang yang hadir, hanya Tang Wan Er yang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Gu Yang di level yang sama. Dia bergegas kembali ke faksi mereka. Gu Yang memandang Tang Wan Er. Kamu benar-benar menolak untuk bergandengan tangan denganku. Tang Wan Er tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Pisau angin di sekitar tubuhnya berputar lebih cepat, siap menyerang kapan saja. Gu Yang mendengus, karena kamu gagal menghargai kebaikan saya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Petik 2. Tanda yang menutupi tubuhnya sekali lagi menyala terang. Cahaya emas samar muncul di atas tinjunya saat dia meninju gadis itu. Bila angin di tangannya menebas, menghantam tinju itu, mengeluarkan ledakan yang mengguncang surga. Tanah di bawah kaki mereka segera pecah berkeping-keping. Kedua belah pihak dikirim terbang kembali, tetapi saat diledakkan kembali, Tang Wan Er juga berteriak. Wind purse, pisau angin di sekitar tubuhnya bergabung bersama, membentuk panah yang ditembakkan ke Gu Yang. Itu sampai padanya hanya dalam sekejap mata. Gu Yang terkejut dan secara naluriah meninju, menghancurkan panah besar itu menjadi beberapa bagian. Anak panah itu pecah berkeping-keping. Tapi itu tidak meledak, sebaliknya itu terbelah menjadi bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya. Begitu bila angin itu terpisah, mereka segera seperti lebah yang tertarik pada madu, menebas Gu Yang. Orang biasa akan langsung dipotong menjadi mayat oleh ribuan bila angin itu. Gu Yang juga sangat ketakutan, tidak mengharapkan serangan Tang Wan Er begitu fleksibel. Selain itu, bila angin Tang Wan Er sangat kuat, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka menebasnya. Fajra melindungi tubuh, Gu Yang meraung dan mengangkat tinjunya untuk memblokir. Cahaya dari tubuhnya tiba-tiba membumbung tinggi, membuatnya menjadi seperti matahari. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya itu segera hancur oleh cahaya itu. Ling Yun Zi tersenyum di kejauhan. Gu Yang ini benar-benar kuat. Baginya yang telah membangkitkan tanda leluhurnya dua tahun lalu, bakatnya sebenarnya tidak buruk. Petik 2 Tufang mengangguk, Gu Yang benar-benar kuat, dan bakatnya luar biasa. Tubuhnya secara kebetulan memenuhi semua persyaratan garis keturunan leluhurnya. Namun bakatnya sendiri tidak lebih tinggi dari Tang Wan Er. Tang Wan Er hanya menderita karena dia baru saja membangkitkan tanda leluhurnya dan masih belum bisa menggunakan tanda leluhur dengan benar. Petik 2 Menurutmu siapa yang lebih kuat? Ling Yun Zi dengan ringan menyesap tehnya. Saat ini, Gu Yang sedikit lebih kuat. Tapi setengah tahun kemudian mereka mungkin imbang, dan dalam satu tahun, Tang Wan Er pasti akan melampauinya, Tufang dengan yakin meramalkan. Ling Yun Zi juga mengangguk, satu tahun dari sekarang juga kebetulan pembukaan misterius sembilan alam hitam. Kelompok anak-anak ini tiba pada saat yang tepat untuk memasukinya. Petik 2 Tufang tersenyum agak pahit. Sembilan alam hitam misterius dikatakan berasal dari zaman kuno. Ini dibuka setiap seratus tahun sekali, dan dikatakan bahwa peluang di dalamnya tidak terbatas. Tapi pada saat itu baik murid jalur benar dan iblis semua akan masuk. Itu pasti perjuangan yang putus asa. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mati di dalam. Petik 2 Bahaya dan peluang ada bersama. Jalan ahli apa yang mudah? Bertarung melawan jalur iblis mutlak diperlukan. Untuk semua rakyat jelata yang mencoba hidup di bawah langit, satu-satunya pilihan adalah dengan membantai mereka. Ling Yun Zi memperhatikan murid-murid yang bertarung itu saat dia mengatakan itu. Ah, sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Petik 2 Tang Wan Er dan Gu yang bertarung dengan sengit, tinju dan pedang terus bertabrakan, angin kencang bertiup kencang. Tapi tatapan Ling Yun Zi bukan pada mereka, tapi pada Long Chen. Long Chen baru saja kembali ke fraksinya dan melihat bahwa mereka hampir semua bertarung, dengan musuh datang dari segala arah. Jelas mereka akan fokus mengingat mereka memiliki bendera paling banyak. Ubah formasi segitiga menjadi formasi melingkar. Lindungi bendera di dalam, siapapun yang melewatinya akan dipukuli sampai mati oleh saya. Petik 2 Long Chen berteriak keras, mengirim orang-orang di depannya terbang dengan satu tendangan. Saat ini orang-orang di sekitar mereka seperti air pasang yang mencoba menerjang mereka. Mereka sangat membutuhkan bantuannya. Jika tidak, jika formasi ini dihancurkan, semua bendera mereka akan dicuri. Kemudian mereka benar-benar bertempur tanpa hasil. Long Chen juga bawa sisi Ye Zikiu juga sedang difokuskan oleh dua faksi yang kuat. Mereka sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan tidak mampu mengirimkan bantuan apapun. Tapi yang sedikit melegakannya adalah meskipun mereka melawan banyak orang, semua orang benar-benar melindungi Guoran dengan sangat baik. Mereka seperti perisai besi, dan untuk sesaat mereka masih tidak dalam bahaya. Mereka semua memiliki keuntungan dari pil pengencangan otot bermutu tinggi. Kekuatan tempur mereka seharusnya sedikit lebih tinggi dari lawan mereka. Bahkan jika lawan mereka membanjiri mereka, mereka masih bisa bertahan. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Tidak ada yang berani menyerang dengan kekuatan terbesar mereka. Mereka hanya bisa mencoba menjatuhkan lawan mereka. Itu memungkinkan mereka bertahan lebih lama. Melihat hanya tersisa setengah kaki dari dupa yang tersisa, dia memperkirakan bahkan tidak ada seperempat jam lagi sebelum dupa itu habis. Selama mereka bisa bertahan melalui waktu itu, mereka akan menang. Long Chen, mati. Tiba-tiba raungan keras terdengar dan angin dingin yang dingin menyerangnya. Long Chen secara naluriah mengangkat bila apinya, menebasnya ke arah suara. Suara aneh terdengar saat bila api Long Chen bertabrakan dengan bila air. Uap memenuhi udara. Qi Xin. Baru kemudian Long Chen melihat dengan jelas siapa yang datang untuk menyerangnya. Long Chen, ku bilang aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Anda akan segera mengetahui seperti apa penderitaan itu. Senyum sinis muncul di wajah Qi Xin. Mengacungkan pedang apinya, Long Chen mencibir, hanya kamu yang tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Hei hei, kamu akan segera mengerti. Ketika saatnya tiba, jangan bunuh diri dengan penyesalan. Itu akan terlalu membosankan. Qi Xin tertawa gelap, pisau air di tangannya menebas Long Chen. Menghalangi sekali lagi, uap memenuhi udara lagi. Ini agak merepotkan, ekspresi Long Chen berubah sedikit. Air meredam api. Bila api Long Chen tertekan oleh bila airnya dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak berarti bahwa bila apinya tidak kuat, tetapi hanya basis kultifasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan api biru. Jika dia juga maju ke alam muskel ribar, meskipun dia tidak berani meremehkan pedang air Qi Xin, dia pasti tidak akan sangat terhalang. Huff, coba aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Petik 2. Qi spiritual mengalir dari tangannya ke bila airnya, menyebabkannya menjadi jauh lebih besar, setidaknya sepanjang 30 meter. Dia menebas Long Chen. Dia ingin melawanku dengan Qi spiritual, mencibir Long Chen. Dengan dukungan cincin surgawi, dia tidak perlu takut itu. Meningkatkan Qi spiritualnya juga, dia mulai bertarung dengan gila-gilaan dengan Qi Xin. Saat air dan api terus bertabrakan, uap memenuhi seluruh udara. Gelombang Qi melonjak saat kedua belah pihak memulai pertarungan gesekan. Qi Xin, kamu masih belum menangani sampah itu. Kalau begitu biarkan aku memberikanmu tangan. Lei Qian Xiang tiba-tiba juga muncul, pedang petir besar muncul di tangannya. Long Chen khawatir, dengan cepat mundur selangkah. Melihat sekeliling, ekspresinya berubah. Tiga pasukan dengan ganas menyerang fraksinya, mencoba menerobos. Dengan serangan ketiga pasukan itu, pertahanan seperti besi mereka juga mulai gagal. Kadang-kadang salah satu anggota mereka pingsan, tidak bisa bertarung lebih jauh. Semuanya berdiri teguh. Waktu hampir habis. Teriak Long Chen. Itu karena dia melihat dupa itu hanya setinggi beberapa inci sekarang. Kompetisi fraksi akan segera berakhir. Pada saat ini, mereka harus terus bertahan. Mungkin kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Lei Qian Xiang mencibir dan meninju Long Chen. Qi Xin juga tidak lebih lambat, pedang airnya menebas Long Chen. Dua murid inti muskel ribar telah bergandengan tangan untuk mengalahkan Long Chen. Itu sedikit mengejutkan Ling Yun Xi. Ini tidak adil, bergandengan tangan untuk menyerang orang lain agak bertentangan dengan niat awal kami, cemberut tufang. Ling Yun Xi tersenyum tipis. Tidak masalah apakah itu adil atau tidak. Para ahli tidak akan pernah membiarkan kata-kata seperti itu keluar dari mulut mereka. Menangis untuk keadilan selalu merupakan nyanyian lemah yang tak berdaya. Para ahli bisa membuat segalanya tidak adil. Jika mereka mau, mereka bisa menginjak-injak orang lemah dengan metode yang paling biadab dan kasar. Mari kita lihat bagaimana Long Chen akan menangani ketidakadilan ini. Jika tebakanku tidak salah, dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Petik 2. Tufang menatap Long Chen dalam diam. Bagaimana seorang pemula di heaven stage ketujuh kondensasi ki bersaing dengan dua murid inti muskel ribar. Jadi bagaimana jika dia seorang divergen. Dalam menghadapi kekuatan, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Tufang menghela nafas tanpa daya. Tepat pada saat ini, mata Long Chen tertutup. Seluruh langit dan bumi sepertinya telah memudar darinya, memasuki kondisi keheningan total. Armor pertempuran Feng Fu, muncul. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, sebuah bintang melayang di matanya. Bab 196 Pengkhianat Armor pertempuran Feng Fu, muncul. Long Chen berteriak di dalam pikirannya. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, sebuah bintang muncul di matanya. B O Z Z Z. Ruang bergetar dan gelombang ki melonjak ke langit. Tekanan yang mengerikan melesat ke segala arah. Long Chen saat ini seperti binatang purba yang terbangun, keganasannya mengguncang tanah. Bila api di tangannya yang panjangnya hanya beberapa meter segera tumbuh menjadi ukuran 150 meter. Itu seperti pedang surgawi yang menebas mereka berdua. Ledakan. Qixin dan Lei Qianxiang segera seperti dua gulma yang dipukul kembali dengan menyedihkan. Mereka hanya berhasil menjadi stabil setelah mereka terlempar ke belakang ratusan meter. Orang-orang di sekitarnya semua benar-benar ketakutan ketika mereka melihat serangan Long Chen. Mereka benar-benar tercengang saat mereka melihat Qixin dan Lei Qianxiang dengan sedih dikirim terbang. Berdiri di puncak lereng gunung adalah Elder Sun. Dia tanpa sadar berdiri, matanya bersinar saat dia menatap Long Chen. Ling Yunzi juga tergerak. Sungguh skill pertempuran yang kuat. Itu memungkinkan dia untuk langsung melepaskan kekuatan puluhan kali lebih besar dari biasanya. Auranya saat ini hampir sebanding dengan alam muskel riber. Petik 2. Tu Fang terkejut. Kekuatan ledakan itu setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa dunia ini benar-benar mengandung skill pertempuran yang menakutkan? Setelah mengirim mereka terbang, Long Chen tahu bahwa dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Melangkah maju, dia menyerang mereka berdua, menebas dengan ganas dengan pedang apinya. Baik Lei Qianxiang dan Qixin benar-benar terkejut. Di saat yang sama amarah mereka juga meledak. Keduanya adalah ahli kelahiran kembali otot, dan murid inti juga. Tapi mereka dipaksa mundur dengan menyedihkan. Sebelumnya mereka ceroboh, hanya bermain dengan Long Chen sebagai penghinaan. Mereka tidak pernah berpikir Long Chen akan melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Mereka tidak lagi berani terlalu percaya diri. Kedua aura mereka benar-benar meledak. Pisau besar mereka tumbuh secara eksplosif saat mereka menyerang Long Chen. Boom-boom-boom. Tabrakan panik dari pedang besar itu menyebabkan tanah terbelah, batu-batu beterbangan, sangat mengejutkan semua orang di sekitar mereka sehingga mereka harus segera mundur. Long Chen saat ini benar-benar seperti dewa perang. Dia benar-benar memblokir semua serangan Qi Xin dan Lei Qian Xiang secara langsung. Tapi itu masih belum cukup baginya. Long Chen bisa merasakan ki spiritual Feng Fu battle armornya dengan cepat habis. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia akan kehabisan tenaga. Saatnya mempertaruhkan semuanya. Long Chen mengatupkan giginya dan mengangkat pedang apinya tinggi-tinggi ke udara. Semua energi di dalam Feng Fu starnya melonjak ke bila apinya. Bila apinya segera mulai tumbuh dengan gila, tanda di atasnya menjadi semakin jelas. Split the heavens. Ekspresi Lei Qian Xiang dan Qi Xin berubah. Mereka mengenali langkah ini sebagai yang Long Chen gunakan untuk mengalahkan Guisa. Sekarang Long Chen menggunakannya lagi, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdua mati rasa di dalam, dengan cepat meledak dengan semua kekuatan mereka tanpa meninggalkan sedikitpun cadangan. Dunia panah air. Guntur pisau menghancurkan ruang. Keduanya mengeluarkan gerakan terkuat mereka. Tiga lampu bertabrakan di udara. Energi mengerikan meledak keluar, membuat orang-orang di sekitarnya terbang. Mereka yang terlalu dekat langsung pingsan. Ketika gelombang Ki menyerang dia, Long Chen sudah tidak berdaya untuk melawan dan dikirim terbang. Adapun Lei Qian Xiang dan Qi Xin, mereka juga tidak lebih baik darinya dan terkubur di bawah tanah. Long Chen terengah-engah, bila apinya benar-benar menghilang bersama dengan cincin surgawinya. Ki spiritualnya hampir habis. Mengangkat kepalanya untuk melihat dupa, dia melihat bahwa itu akan mencapai akhir. Lindungi pembawa bendera, Long Chen tiba-tiba berteriak keras ketika dia melihat ada orang-orang yang menyerang Guoran. Saat ini hanya ada 20 orang yang masih berdiri di samping Guoran. Mendengar teriakannya, mereka buru-buru mengepung Guoran, dengan panik melawan orang-orang itu. Mati. Long Chen tiba-tiba dipukul di belakang dan dikirim terbang oleh Lei Qian Xiang. Dia langsung batuk darah di udara. Tanpa ki spiritual untuk melindungi tubuhnya, semua organnya terluka parah, mulai rusak. Jatuh di tanah, Long Chen batuk lebih banyak darah. Tapi dia bahkan tidak peduli dengan lukanya, masih menatap Guoran. Dia berharap orang-orang itu bisa menahan nafas beberapa kali lagi. Kemenangan sudah diraih. Jantung Long Chen hendak berdebar kencang. Hal ini menyangkut semua masa depan mereka. Ki Xin dengan dingin menatapnya dan mencibir, Long Chen, apakah kamu ingat? Aku berkata bahwa aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Sudah waktunya untuk balas dendam. Sekarang. Mendengar Ki Xin tiba-tiba berteriak, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan dia meraung, hati-hati Guoran. Guoran baru saja mendengar peringatannya ketika dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, menyebabkan dia muntah darah. Guoran melihat bahwa penyerang ini sebenarnya adalah seseorang yang telah melindunginya selama ini. Kamu. Tapi bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun, tulang rusuk kanannya dipukul oleh orang lain, suara tulang patah menyebabkan orang meringis. Tiba-tiba dia merasa punggungnya ringan saat tas benderanya disita. Guoran sebenarnya dengan panik mengabaikan rasa sakitnya dan meraih kotak bendera, ingin merebutnya kembali. Itu adalah sesuatu yang akan menentukan nasib setiap orang. Selanjutnya dia telah berjanji pada Long Chen bahwa dia akan melindungi kotak bendera bahkan jika dia meninggal. Dia memegangnya erat-erat. Lepaskan. Orang itu mencoba menarik beberapa kali tetapi tidak bisa membuatnya melepaskannya. Dua orang yang telah menyerangnya lebih dulu sekarang datang dan menginjak lengannya dengan kejam. Suara retak tulangnya terdengar. Kedua lengannya sekarang patah, tapi Guoran masih tidak melepaskannya. Bang. Orang itu menendang perut Guoran, menyebabkan dia memuntahkan lebih banyak darah dan dia dikirim terbang. Orang-orang yang mengelilinginya telah melawan serangan luar selama ini. Mereka bahkan tidak menyadari apapun yang terjadi di belakang mereka. Pada saat mereka berpaling untuk melihat, orang itu telah mengambil koper bendera dan melemparkannya ke kejauhan. Seseorang dari vaksi Gu yang sudah lama siap dan menangkapnya, memasukkan semua bendera ke dalam kasus vaksi mereka. Dong. Dupa akhirnya terbakar abis dan lonceng yang keras menandakan akhir dari kompetisi. Semua pertempuran berhenti, Tang Wan R berbalik untuk melihat Guoran dan melihat senyum sedingin es dari ketiga pengkhianat itu. Baginya, seakan-akan seluruh langit dan bumi telah berubah warna. Long Chen, aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada kematian. Sekarang kamu percaya padaku kan, hahaha. Tawa tak terkendali Kisin bergema di seluruh. Tragedi serupa juga menimpa pihak Ye Zikiu. Dua dari murid mereka telah menjadi pengkhianat, mengirimkan bendera mereka kepada musuh mereka. Long Chen melambat berjalan ke Tang Wan R, melihat ekspresinya yang tidak bisa dihibur, hatinya sakit. Long Chen, Tang Wan R memeluk Long Chen dan menangis sedih. Kenapa ini? Kenapa ini? Dia selalu berbakti pada bangsanya. Dia tidak pernah membayangkan akan ada orang yang mengkhianatinya. Itu menyebabkan dia merasakan lebih banyak kesedihan daripada hanya kehilangan. Seolah-olah seseorang sedang memutar pisau di dalam hatinya. Tang Wan R, bagaimana? Sekarang saya akan memberi anda kesempatan lain untuk bergandengan tangan dengan saya. Melihat Tang Wan R benar-benar pergi ke Long Chen untuk menangis, Gu Yang sebenarnya sangat marah. Long Chen dengan dingin menatap Gu Yang. Aku akan membuatmu membayar ini seratus kali lipat. Petik 2 Dengan lembut menepuk Tang Wan R, Long Chen berjalan ke arah ketiga pengkhianat itu. Ketiganya telah bergabung dengan fraksi surga bumi kemudian ketika Tang Wan R dan Gu Oran pergi mencari bakat baru. Tang Wan R dipenuhi dengan penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu buta. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menilai orang. Jika itu adalah Long Chen, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu bergabung dengan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Maaf Long Chen, kami hanya bekerja untuk majikan kami. Siapa yang meminta kalian untuk tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan? Petik 2 Salah satu dari mereka meminta maaf, tetapi semua orang bisa melihat dia sama sekali tidak menyesal. Tufang dengan marah berdiri. Ini terlalu banyak. Saya benar-benar buta untuk mengizinkan orang-orang seperti itu bergabung dengan biara suantian. Petik 2 Tufang tidak hanya berbicara tentang ketiganya, tetapi juga orang-orang yang telah menggunakannya. Persaingan terhormat dan terbuka telah diubah menjadi permainan pengkhianat oleh mereka. Itu sangat bertentangan dengan niat kompetisi. Sampah tidak akan pernah membuang dirinya ke tempat sampah. Apa yang membuatmu sangat marah? Ling Yunzi hanya menyesap sedikit tehnya. Pemimpin sekte, kamu ingin melepaskan mereka begitu saja. Tufang jelas sangat marah. Haha, Tufang, kamu juga setua ini sekarang. Tufang, bagaimana Anda bisa tetap tidak melihat apa yang akan terjadi? Karena sampah tidak akan membuang dirinya sendiri, bukankah kita hanya membutuhkan seseorang untuk membersihkannya? Tersenyum Ling Yunzi. Maksudmu, Tufang menegang. Tenanglah sedikit. Biasanya Anda akan menangani semua sampah ini, tetapi kali ini Anda dapat beristirahat dan menonton pertunjukan. Ayo, minum teh lagi. Ling Yunzi mengangkat cangkir teh, matanya terfokus pada longchen. Cahaya kemasan bersinar di matanya. Jika legenda itu benar, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Longchen bahkan tidak menanggapi kata-kata orang itu. Dia berjalan ke Guoran. Saat ini Guoran mengalami patah tulang di mana-mana dan auranya sangat kacau. Guoran sangat cemberut. Setelah diserang secara diam-diam, dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Maaf bos, aku harus mati saya tidak menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada saya. Guoran mulai menangis. Saudaraku, kamu melakukannya dengan baik. Ini bukan salahmu, Longchen menghibur. Guoran benar-benar telah melakukannya dengan sangat baik. Meskipun dia mungkin tampak seperti karakter yang licin di luar, dia adalah pria sejati yang menepati janjinya. Kalau tidak, dia juga tidak akan dipukuli sampai keadaan seperti itu sementara masih menolak untuk melepaskan kasus bendera. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah bendera itu, masa depan dan kehormatan semua orang. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Bos, jika saja saya sedikit lebih kuat, jika saya sedikit lebih pintar, ini tidak akan terjadi. Aku harus mati. Guoran terisak seperti anak kecil. Longchen dengan lembut meletakkan tangannya di belakang kepala Guoran. Memberinya makan pil obat penyembuh, dia membiarkannya pingsan. Jika tidak, dampak seperti itu tidak baik untuk jiwanya dan bahkan mungkin mempengaruhi dao hatinya. Menempatkan Guoran ke bawah, Longchen berjalan ketiga pengkhianat dengan dingin. Salah satu dari mereka mencibir dan memiringkan kepalanya ke arahnya. Apa? Kamu tidak menerimanya. Anda dapat mencoba dan membalas kami lain kali. Tapi saya tidak berpikir Anda akan memiliki kesempatan itu. Sekarang kau akan selamanya diinjak-injak oleh kami, selamanya kelaparan, hahaha. Celepuk. Bab 197 membunuh orang. Cahaya dingin melintas dan darah muncrat. Tiga kepala melonjak ke langit, darah dari leher mereka menyembur keluar. Ketika ketiga kepala itu sekali lagi jatuh ke tanah, ekspresi itu masih terkunci dalam cibiran yang mengejek. Pedang Longchen terlalu cepat, jauh melampaui harapan mereka. Ketiganya bahkan tidak akan pernah bermimpi bahwa Longchen akan membunuh mereka. Tetes, menitik. Darah perlahan menetes dari pedangnya ke tanah. Suara itu sangat ringan, tetapi di medan perang yang sunyi senyap saat ini, terdengar lebih seperti palu besar yang menghancurkan hati orang-orang. Kamu menyebabkan adikku berdarah dan kecantikanku menangis. Pedang tanpa ampunku akan menebas semua pengkhianat. Melihat ke bawah pada ketiga mayat itu, tanpa sadar bergumam. Sepertinya dia adalah bahan peledak yang menyala. Niat membunuhnya benar-benar melonjak untuk memenuhi seluruh dunia. Longchen tiba-tiba bergerak, muncul di depan keduanya masih membius dua pengkhianat dari faksi Yezikyu. Saat ini matanya benar-benar merah, seperti sejenis binatang gila dari neraka. Tiba di depan mereka, niat membunuh yang menakutkan dari Longchen benar-benar mematahkan keberanian mereka. Wajah mereka sepucat kertas dan mereka ngeri menyadari bahwa tubuh mereka tidak mau mendengarkan mereka. Mereka ingin lari, tetapi tidak mampu lebih. Tidak. Celepuk. Pedang Longchen tanpa ampun memotong leher mereka, memotong suara mereka. Aroma darah memenuhi udara. Orang-orang benar-benar tercengang saat mereka mencium aroma itu. Membunuh. Longchen sedang membunuh orang. Semua orang benar-benar ngeri. Melihat orang berlumuran darah yang tampak seperti malaikat maut yang menuntut hidup mereka, tidak ada satu orang pun yang hatinya tidak gemetar ketakutan. Meskipun mereka telah mengalami cobaan hidup dan mati untuk bergabung dengan biara, itu adalah batas mereka. Di depan Longchen yang niat membunuhnya memenuhi seluruh dunia di sekitar mereka, mereka semua merasakan tulang mereka menggigil. Beberapa orang mengatupkan mulutnya dengan erat. Itu karena jika tidak, gigi mereka tanpa sengaja akan bergemerincing. Ekspresi Lei Qianxiang, Qi Xin, dan Gu yang semuanya berubah. Mereka tidak pernah mengira Longchen menjadi begitu ganas dan membunuh orang lain di depan banyak orang ini. Dalam hidup saya, saya tidak akan pernah mengkhianati siapapun. Tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengkhianatiku. Petik 2 Dia sebenarnya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tiba-tiba dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Setelah memanggil armor pertempuran Fengfu dan menggunakan Split the Heavens, dia sudah kehabisan energi. Dia kemudian diserang oleh Lei Qianxiang, menyebabkan dia terluka parah. Bagaimanapun, dia tidak berada di alam muskel ribert, dan ki spiritualnya masih kurang dibandingkan dengannya. Kemudian dia melihat pemandangan murid-murid dari golongannya mengkhianati mereka, saudaranya terluka parah, dan Tang Wan R menangis terseduh-seduh. Kepalanya berdengung. Niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya telah melonjak keluar dari dirinya. Niat membunuh semacam itu bukan hanya miliknya, tetapi juga dari keinginan di dalam jiwanya. Bahkan dalam kondisi di mana dia tidak memiliki ki spiritual, dia telah membunuh lima orang. Sekarang dia telah membunuh lima pengkhianat itu, dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia pingsan. Tetapi sebelum dia bisa jatuh ke tanah, dua tubuh lembut datang untuk menahannya. Ki spiritual murni dituangkan ke dalam tubuhnya. Baik Tang Wan R dan Yezikyu telah datang. Setetes kehangatan telah muncul di ekspresi Yezikyu yang biasanya sedingin es. Noda air mata masih terlihat di wajah cantiknya. Adapun Tang Wan R, dia masih terisak-isak. Saat dia memberikan ki spiritual Long Chen, dia juga menahan air matanya. Jangan menangis. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya akan bertanggung jawab untuk menangani orang bodoh ini, dan Anda akan bertanggung jawab untuk menjadi secantik bunga. Jika kelompok itu membuatmu menangis, aku akan membuat mereka berdarah. Long Chen memaksa tertawa. Kamu telah menyebabkan bencana untuk dirimu sendiri. Tang Wan R tidak bisa menahan tangis. Dia tidak menyangka Long Chen akan pergi membunuh orang lain. Memikirkan konsekuensinya, dia dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengirimi nyaki spiritual. Di gunung Sky Woodoff, Ling Yunzi memperhatikan semuanya dengan ringan. Sedikit kekaguman muncul di matanya ketika dia melihat sosok mirip Grim Reaper itu. Ini benar-benar seperti yang dikatakan legenda. Tufang, lihat, ada orang lain yang membuang sampah untukmu. Petik 2. Tufang tersenyum pahit. Long Chen ini benar-benar punya nyali. Apakah dia tidak tahu apa yang tabu? Dan pemimpin sekte, apa maksudmu tentang legenda? Petik 2. Ling Yunzi berdiri dan berjalan ke tepi, menatap awan mengambang yang menutupi puncak gunung Sky Wood. Divergen legendaris lahir bertentangan dengan Tao Surgawi, dan semua yang mereka lakukan bertentangan dengan Tao Surgawi. Mereka tidak takut pada penindasan Tao Surgawi, menentang hukum mereka. Orang seperti itu berani menolak bahkan keinginan Tao Surgawi, bahkan tidak peduli tentang hukum yang ditetapkan oleh Tao Surgawi. Apakah menurutmu mereka akan peduli dengan peraturan biara kita? Petik 2. Tufang menggelengkan kepalanya, apakah divergen segila? Jika mereka bertindak seperti itu, maka hasil mereka tentu saja adalah kematian. Siapa yang berani melawan Heavenly Tao? Petik 2. Jika Anda tinggal di dalam seribu dunia besar, maka Anda harus mematuhi hukum Heavenly Tao. Hanya dengan memahami dan mengikuti kehendak Tao Surgawi Anda dapat hidup. Menentang surga berarti dengan bodohnya meminta kematian. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, mereka akan selalu berada di bawah hukum Heavenly Tao. Tidak heran semua divergen seperti bintang jatuh, muncul dengan tiba-tiba dan memancarkan sinarnya seperti kembang api, hanya untuk berumur pendek dan menghilang. Dari para ahli yang berdiri di puncak dunia ini, tidak ada yang divergen. Itu karena divergen hanya memiliki satu takdir, dimusnahkan di bawah Heavenly Tao. Jadi Tufang tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Kali ini kamu salah. Terkadang prosesnya bahkan lebih penting daripada hasilnya. Dunia tidak ada habisnya, dan para pembudidaya seperti butiran pasir. Tapi berapa banyak orang yang bisa mengalami kematian yang baik? Bahkan jika mereka mematuhi Tao Surgawi, saat mereka menyerang alam tertinggi di atas, bukankah mayoritas masih dihancurkan di bawah Tao Surgawi? Kematian bukanlah akhir. Perjalanan adalah bagian terpenting dari kehidupan seorang kultifator. Ada jutaan Tao saat berkultifasi. Beberapa adalah Tao besar sementara beberapa Tao biasa. Adapun apakah seseorang memiliki Tao Agung atau Tao biasa, siapa yang bisa mengetahuinya? Karena tidak ada yang bisa, maka tidak ada yang berhak menilai jalan yang dipilih orang lain. Ingat, setinggi apapun dasar kultifasi Anda, Anda harus menjaga kerendahan hati. Ling Yunzi dengan sungguh-sungguh mengingatkan Tufang. Tufang membungkuk hormat. Terima kasih banyak pemimpin sekte. Merasakan keadaan pikiran saya saat ini, itu meningkat sedikit. Sepertinya aku terlalu terikat. Tufang sangat menghormati Ling Yunzi. Dia bisa merasakan bahwa dalam hal kondisi mental, dia terlalu kekurangan dirinya. Tapi pemimpin sekte, karena Long Chen telah membunuh orang lain, maka menurut aturan, dia harus diusir, kata Tufang. Potensi Long Chen tidak terbatas. Tetapi mereka juga sama sekali tidak bisa mengubah peraturan biara. Tufang benar-benar tidak tahan untuk mengeluarkan orang jenius seperti itu. Jangan khawatir tentang itu. Mari kita tonton sedikit lagi. Ling Yunzi tersenyum dan terus menonton. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Penatua Sun. Elder Sun sendiri tidak pernah mengira Long Chen begitu berani membunuh orang di sini. Tapi itu sebenarnya membuatnya senang. Ketika Long Chen membunuh tiga yang pertama, dia terlalu terkejut, tetapi dia sepenuhnya mampu menghentikannya membunuh dua pengkhianat lainnya. Tapi dia tidak memerintahkan Long Chen untuk lebih melanggar aturan sekte. Dengan begitu tidak ada yang bisa melindunginya. Long Chen, kamu terlalu berani. Anda membunuh anggota sekte yang sama dalam kompetisi. Dengan hati yang mengamuk dan metode yang ganas, Anda tidak berbeda dari iblis-iblis. Elder Sun hanya dengan benar berdiri setelah dia melihat Long Chen telah melanggar banyak aturan seperti yang dia akan lakukan untuk saat ini. Dengan bantuan Tang Wan Er, Long Chen telah pulih sedikit. Meskipun dia tidak bisa bertarung, dia setidaknya bisa berdiri sendiri sekarang. Pencahayaan menumpahkan dua penyangga mereka, dia menaiki beberapa langkah. Meskipun dia masih sangat lemah, tetapi setelah melihatnya membunuh lima rekan murid, semua orang di depannya mundur, membentuk jalan untuknya. Adapun Tang Wan Er dan Yezikiu, mereka mengikuti di belakangnya. Mereka berdua gelisah dengan hukumannya. Melihat Elder Sun dengan ekspresi kesuciannya, dia tiba-tiba tertawa. Memalukan, apa yang kamu tertawakan, kata Elder Sun. Aku menertawakanmu, orang tua idiot yang jelas-jelas tertawa gembira di dalam tapi bertingkah seperti orang benar yang bermoral. Bahkan pelacur pembohong lebih baik darimu, kata Long Chen dengan nada menghina. Tang Wan Er dan Yezikiu saling melirik, keduanya melihat keputus asaan di mata satu sama lain. Long Chen benar-benar menyebabkan mereka menyukai dan membencinya. Bahkan pada saat ini, dia dengan sengaja pergi untuk membuat marah tetua Sun. Mereka sebenarnya berharap untuk menyelamatkannya, mungkin entah bagaimana meringankan hukumannya. Bagaimanapun, potensi Long Chen begitu besar dan aturan biara memang mendukung yang kuat. Tapi penghinaan Long Chen benar-benar menghancurkan harapan mereka. Menamparkan wajah Elder Sun seperti itu dan kemudian meminta bantuannya hanyalah mencari penghinaan untuk diri mereka sendiri. Long Chen, jangan bicara omong kosong. Magang senior saudarawan berjalan dan memberi Long Chen sebuah pengingat. Dia memberinya pandangan yang berarti, menyuruhnya untuk tidak melawan dan masih ada kesempatan. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk ke kakak magang senior wan. Dia bersyukur niat baiknya, tapi dia juga tidak berdaya. Mungkin dia bisa menerima sedikit penghinaan, tapi dia tidak bisa menerima teman-temannya diintimidasi. Yang terpenting, dia tidak bisa menerima dihianati. Itu meninggalkan kebencian yang tak terlupakan dalam dirinya, kebencian yang membuatnya ingin membunuh semua penghianat. Long Chen mencibir pada Elder Sun yang marah. Meskipun saya belum lama menjadi anggota Vihara, saya tahu tujuan Vihara adalah menggunakan kebenaran untuk membasmi kejahatan. Tapi semua orang telah melihat apa yang baru saja terjadi. Bagaimana kebenaran itu? Menggunakan kepercayaan rekan-rekan untuk menusuk mereka dari belakang. Petik 2 Kisin mencibir, idiot, ini disebut strategi dan kecerdasan. Semuanya adil dalam perang, dan jika Anda bahkan tidak bisa memikirkannya, itu berarti Anda bodoh. Petik 2 Kata-kata Kisin segera membuat marah semua orang Tang Wan R dan Ye Sikiu. Omong kosong macam apa ini? Mereka yang bergabung dengan faksi kami adalah saudara kami. Beginilah cara Anda memperlakukan kepercayaan kami. Petik 2 Persetan dengan nenekmu. Menurut kata-katamu, kita semua harus berhenti berkultivasi dan mulai saling menikam dari belakang. Petik 2 Hujan terkutuk menghujani Kisin. Pengkhianatan selalu menjadi hal yang paling menyakitkan bagi orang-orang. Tapi Kisin hanya mencibir dengan senyum mengejek sebagai tanggapan terhadap murid-murid yang meradang itu. Gu Yang, Lei Qian Xiang, dan semua orang mereka berdiri bersama, dengan jijik meremehkan mereka. Sampah yang hina akan selamanya menjadi sampah tidak peduli seberapa banyak mereka mengolahnya. Long Chen, kami akan mendukungmu. Petik 2 Tiba-tiba dua orang keluar dari kerumunan dan berdiri di dekat Long Chen. Bab 198 Muncul Pemimpin Sekte Apa yang tidak pernah diharapkan Long Chen adalah bahwa Song Mingyuan dan Liki sekarang keduanya berjalan keluar dari kerumunan untuk berdiri bersama Long Chen. Jelas mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan metode menghina Kisin. Long Chen, karaktermu adalah bagaimana seharusnya seorang pria. Petik 2 Liki mengacungkan jempol Long Chen. Kemudian dia dengan dingin menyapu pandangannya ke arah Gu Yang, Lei Qian Xiang, Kisin, dan semua orang mereka, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Itu menyebabkan Gu Yang dan mereka marah. Mereka mengepalkan tangan dengan marah, tetapi dengan bijaksana mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menunggu keputusan Pena Tuasun. Pada saat ini, Pena Tuasun mengutuk ke dalam untuk melihat bahwa dua Song Mingyuan dan Liki, dua murid inti, akan mengungkapkan dukungan mereka kepada Long Chen. Itu pasti semacam provokasi baginya, tapi dia bertindak seolah-olah tidak melihat mereka, dengan dingin berteriak, Long Chen, kamu telah membantai sesama anggota sekte kamu. Itu adalah sesuatu yang tak terbantahkan, dan bahkan jika Anda mencoba membantahnya, Anda tidak dapat melarikan diri dari kejahatan Anda. Petik 2 Long Chen dengan dingin tertawa, omong kosong. Saya, Long Chen, adalah seseorang yang dapat mendukung seluruh langit dan bumi. Saya tidak pernah tidak mengakui apapun yang telah saya lakukan. Dan lebih jauh lagi, apa maksudmu aku tidak bisa lepas dari kejahatanku? Membantai sesama anggota sekte saya, apakah mata Anda menjadi buta seiring bertambahnya usia? Potongan sampah yang menusuk rekan mereka dari belakang juga sesama anggota sekte. Petik 2 Sungguh lancang, ini hanyalah sebuah kompetisi dan bukan pertarungan yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa dihitung sebagai menusuk dari belakang? Elder Sun sudah menjadi marah setelah berulang kali dikutuk oleh Long Chen. Tetapi meskipun ingin menghancurkan Long Chen sampai mati di dalam, dia tidak berani melakukan apapun. Itu karena dia tahu semua yang terjadi di sini diawasi secara rahasia oleh anggota biara tingkat tinggi. Dia harus bertindak adil dan tidak memihak. Kompetisi Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, biara ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk membesarkan kita. Apakah memainkan permainan seperti itu sepanjang waktu? Tanya Long Chen Tentu saja tidak. Biara mengangkat Anda agar Anda menjadi orang dewasa yang layak dihormati, orang-orang yang akan menjunjung jalan yang benar. Tujuan Anda adalah untuk membasmi iblis-iblis yang membahayakan rakyat biasa, melindungi mereka dari kekejaman mereka. Penatua Sun menyamar sebagai orang yang sangat adil dan benar. Tapi Long Chen sudah lama melihat sifat orang tua itu. Dia mengejek, Kalau begitu dengan kata lain, kita harus menjadi pejuang melawan iblis-iblis. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah kita akan menghadapi bahaya saat berperang melawan mereka? Petik 2 Sampah, bagaimana mungkin tidak ada bahaya saat bertempur? Orang yang saleh tidak perlu takut. Long Chen langsung memotongnya. Karena pertempuran akan berbahaya, maka itulah perjuangan hidup dan mati. Maka alasan kita berkultivasi hari ini adalah karena setiap kekuatan ekstra akan berhubungan dengan apakah kita akan mampu bertahan dalam pertempuran besar itu atau tidak. Dengan kata lain, perebutan sumber daya saat ini adalah untuk melatih kita agar memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup saat itu. Petik 2 Tiba-tiba suara Long Chen semakin keras, bergema di langit. Kalau begitu kau tua, katakan padaku, apakah kompetisi ini seharusnya hanya sebuah permainan? Mereka mengkhianati kami, menyebabkan kami kehilangan semua sumber daya yang seharusnya kami peroleh. Sekarang tanpa sumber daya, kekuatan kita akan turun, mempengaruhi kultivasi kita. Saat kita kalah selangkah demi selangkah, seluruh level kekuatan kita akan melemah. Itu berarti semakin banyak dari kita di sini yang akan mati dalam pertempuran antara jalan yang benar dan iblis. Jadi katakan padaku, apakah ini pisau di belakang atau tidak? Petik 2 Aura tenang Long Chen sekali lagi meletus ketika dia selesai berbicara, dan aura pembunuhnya terkunci pada Elder Sun. Hati semua orang gemetar. Meskipun saudara magang senior Wan telah memperingatkan semua orang bahwa ini bukan permainan, semua orang masih merasa bahwa itu masih hanya bermain-main. Itu hanya pertandingan yang sangat penting. Mereka tidak pernah berpikir bahwa game ini akan menjadi perhatian kehidupan dan kematian mereka di masa depan. Sekarang Long Chen telah mengejanya untuk mereka, mereka benar-benar terguncang. Mereka tahu kata-kata Long Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan. Wajah Elder Sun menjadi hijau, tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Jika dia menerima Long Chen benar, maka pembunuhannya pada orang-orang itu bisa dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan dan dia tidak akan bisa menghukumnya. Dia ingin membalas, tetapi dia tidak bisa begitu saja berbohong seperti itu. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak orang membencinya, kehilangan semua gengsi. Ekspresinya tenggelam. Dalam hatinya, dia sudah membenci Long Chen sampai mati. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang mengutuknya tepat di wajahnya, dan dia sebenarnya tidak punya cara untuk membalas sekarang. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tahukah Anda mengapa biara melakukan pertempuran tim seperti itu? Mengapa mereka memilih ini daripada pertempuran solo? Bukankah itu karena mereka ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan murid inti, membiarkan semua orang bekerja dengan satu hati, menumbuhkan kepercayaan di antara kita? Siapa yang peduli jika seseorang jauh lebih kuat? Bisakah mereka lebih kuat dari seluruh tim? Dan itulah satu-satunya alasan biara menggunakan metode seperti itu untuk kompetisi. Saling melindungi, menyatu sebagai satu kesatuan, melepaskan lebih banyak kekuatan. Petik 2 Long Chen menunjuk ke Gu Yang dan mereka, mengejek, Adapun, kecerdasan, dari kalian idiot, itu hanya sekelompok omong kosong. Menurutmu taktik yang sedikit cerdik bisa dianggap sebagai kecerdasan. Dengan trik-trik kecilmu, jika kamu bertemu dengan iblis-iblis yang licik dan jahat, kamu akan berubah menjadi mayat sebelum kamu bisa mencoba bermain pintar. Mengapa kita dalam tim? Jadi dalam menghadapi pertempuran maut, kita bisa menyerahkan punggung kita kepada rekan-rekan kita. Karena kita memiliki kepercayaan itu, bahkan jika rekan-rekan itu mati, kita tahu mereka akan melindungi punggung kita. Bisakah sekelompok babi seperti Anda mengerti itu? Petik 2 Wajah Gu Yang tenggelam dan dia membalas, Cih, kalah adalah kalah. Apa gunanya keluhan Anda? Petik 2 Long Chen tersenyum sedikit, tentu saja kata-kata seperti itu tidak ada gunanya bagi babi sepertimu yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi saya yakin ada orang yang bisa mengerti kata-kata saya. Mata-mata itu masih tersembunyi di dalam faksi orang lain, Jika kamu bisa mengerti apa yang aku katakan, maka jadilah orang yang sebenarnya dan pergilah sendiri. Jangan menipu kepercayaan dan perasaan orang lain. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, satu orang menghela nafas dan keluar dari fraksinya. Dia berkata kepada murid intinya, Saya benar-benar minta maaf. Saya telah mengecewakan kepercayaan semua orang. Aku akan meninggalkan fraksi, tapi aku juga tidak akan kembali ke fraksi asliku. Petik 2 Setelah orang itu keluar, langsung ada tujuh orang lagi yang wajahnya merah karena malu juga keluar. Orang pertama yang keluar baru saja akan meninggalkan fraksinya ketika dia ditangkap oleh murid inti. Dia tersenyum pahit, Jika kamu ingin membunuhku, silakan. Saya tidak akan menolak. Diperlakukan sebagai saudara di antara semua orang benar-benar membuat hatiku tersiksa selama beberapa hari ini. Aku sudah muak dengan rasa sakit itu. Saya ingin menjadi seperti Long Chen, menjadi pria sejati dan tulus. Bahkan jika Anda membunuh saya sekarang, saya pikir saya masih akan dianggap sebagai pria sejati. Petik 2 Seluruh kerumunan terdiam, memperhatikan murid inti itu. Murid inti itu dengan berat menepuk pundaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika Anda pergi, di mana saya bisa mendapatkan saudara laki-laki lagi? Petik 2 Orang itu kaget. Melihat ke mata murid inti itu, dia tidak bisa menahan air matanya. Hei, jika kamu terus bertingkah seperti perempuan maka aku benar-benar akan mengusirmu. Ayo, banyak saudara ini tidak bisa kehilanganmu. Murid inti itu dipenuhi dengan emosi. Setelah murid itu kembali ke fraksinya, segera ada beberapa murid inti lainnya yang memanggil kembali orang-orang yang telah keluar. Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Semua orang sudah kembali, jadi jangan hanya berdiri di sana seperti orang idiot. Murid inti lainnya juga memarahi mereka dengan ringan. Orang-orang itu tidak jauh lebih baik dari yang pertama, juga menangis karena emosi. Ling Yunzi dan Tu Fang melihat semuanya dari atas. Ling Yunzi mengangguk, Long Chen adalah pemimpin alami. Ia memiliki karisma bawaan yang menyebabkan orang mengikutinya ke liang kubur. Hanya dengan beberapa kata, dia mampu mengisi beberapa di antaranya dengan kesetiaan yang teguh. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para ahli biasa. Petik 2. Tu Fang juga mengangguk, Long Chen memiliki kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia berhasil melihat melalui tujuan biara hanya dengan sekali pandang. Tetapi dia tidak dapat memahami mengapa seseorang yang sangat pintar melakukan hal-hal yang sangat bodoh. Dengan kebijaksanaan Long Chen, bahkan jika dia menderita kekalahan kali ini, dia pasti bisa membalikkan situasi dengan cepat. Mengapa dia harus menggunakan metode ekstrim seperti itu? Itu Long Chen kan? Saya Luo Chang. Aku harap kita bisa menjadi teman. Petik 2. Murid inti pertama yang memaafkan agen yang menyamar dan menarik murid itu kembali berjalan ke Long Chen dan mengulurkan tangan. Saya tidak suka punya teman. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebaliknya saya suka memiliki hidup dan mati saudara. Long Chen juga mengulurkan tangannya. Ekspresi orang itu berubah ketika dia mendengar paru pertama, tetapi mendengar sisanya dia tertawa terbahak-bahak. Keduanya berpegangan tangan. Luo Chang tertawa, bagus, semoga akan ada hari di mana saya bisa berdiri dengan saudara Long di medan perang. Petik 2. Mengikuti tindakan Luo Chang, ada juga beberapa murid inti lainnya yang berjalan untuk berjabat tangan dengan Long Chen. Meskipun basis kultifasi Long Chen adalah yang terlemah di sini, semua orang sangat mengagumi kesombongan dan sifat heroiknya. Adapun Gu Yang, Lei Qian Xiang, dan Qi Xin, ekspresi mereka sangat jelek. Itu karena semua turnkots telah ditempatkan di sana oleh mereka. Sekarang semua murid berbalik melawan mereka, trik kecil mereka segera terungkap. Para turnkots yang diizinkan untuk kembali ke vaksi mereka memandang mereka dengan sangat jijik, menyebabkan mereka hampir meledak karena amarah. Tetua Sun, Long Chen telah melanggar peraturan biara dan dengan kejam membunuh orang. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tolong beri kami keadilan, Tetua. Qi Xin dengan hormat membungkuk kepada Tetua Sun. Awalnya Penatua Sun benar-benar diam oleh pertanyaan Long Chen. Kemudian melihat semakin banyak murid inti berjalan ke arahnya, dia segera menyadari situasinya di luar kendalinya. Dia telah memikirkan bagaimana bereaksi terhadap semua ini ketika kata-kata Qi Xin mengingatkannya. Aku benar-benar idiot, apa yang perlu saya perdebatkan dengannya? Karena dia membunuh orang dan melanggar peraturan biara, saya bisa langsung menyatakan hukumannya. Penatua Sun dengan muram berkata, Long Chen, tidak peduli bagaimana kamu berdalih, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu dengan kejam membunuh orang. Tapi Anda harus bersyukur bahwa aturan biara mendukung yang kuat. Anda tidak perlu membayar dengan hidup Anda untuk membunuh orang lain. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan pernah menjadi murid biara ini lagi. Anda dikeluarkan. Petik 2 Tang Wan R adalah orang pertama yang berjalan, karena Penatua telah membuat keputusan seperti itu, maka Tang Wan R juga akan meninggalkan biara bersama Long Chen. Petik 2 Apa? Semua orang terkejut. Tang Wan R benar-benar akan pergi dengan Long Chen jika dia diusir. Ye Zikyu juga ingin pergi. Ye Zikyu benar-benar ditentukan. Long Chen tercengang. Dia akan mengatakan sesuatu ketika orang lain kemudian berbicara. Song Ming Yuan juga ingin pergi. Petik 2 Li Qi juga ingin pergi. Petik 2 Lu Wo Chang juga. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Selain lima ini, ada juga empat murid inti lainnya yang menonjol. Mereka jelas percaya bahwa dengan banyaknya orang ini, biara pasti tidak akan mengusir mereka semua. Meskipun dia telah melanggar aturan, dengan banyak orang ini mendukung tindakannya, tidak mungkin Elder Sun bisa menghukumnya. Pada saat kritis ini, mereka semua memilih untuk berdiri di samping Long Chen. Apa kalian semua berencana memberontak? Penatua Sun mengamuk. Mereka sepenuhnya memaksa biara dengan cara ini. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak akan bisa menghukum Long Chen. Tiba-tiba terdengar suara yang memenuhi seluruh langit. Biar aku yang menangani masalah ini. Petik 2 Bab 199 Tiba-tiba seorang pria parubaya muncul di depan mereka. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia muncul. Salam pemimpin sekte, Penatua Sun ketakutan dan buru-buru membungkuk. Mengikutinya, yang lain juga dengan cepat membungkuk. Semua murid baru terkejut. Ini adalah pemimpin sekte biara suantian mereka, seorang ahli legenda. Hati Long Chen juga tergerak. Melihat Ling Yunzi, dia terkejut menemukan bahwa meskipun dia berdiri di sana, kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan kehadirannya. Itu seperti dia hanyalah gambar kosong. Dia tidak bisa merasakan basis kultivasinya. Sepertinya dia sudah menyatu dengan seluruh langit dan bumi. Betapa basis kultivasi yang menakutkan, Long Chen benar-benar terkejut. Dari semua ahli yang pernah dia lihat, selain Dewa Hutan Dunia Roh itu, Ling Yunzi jelas yang terkuat. Ling Yunzi mengangguk. Melihat semua orang, dia tersenyum, tindakanmu barusan tidak berguna. Aturan biara ditetapkan oleh leluhur dan tidak dapat diubah. Bahkan saya tidak dapat mengubahnya. Jika Anda pikir Anda bisa mengancam biara seperti ini, Anda salah. Bahkan jika Anda semua meninggalkan biara, peraturan biara tidak dapat diubah. Petik 2. Ekspresi Tang Wan Er dan yang lainnya semuanya berubah. Bahkan pemimpin sekte tidak dapat mengubah aturan. Lalu bukankah itu berarti sudah ditetapkan bahwa Long Chen akan diusir? Long Chen melihat orang-orang yang mendukungnya. Saya menghargai semua niat baik Anda. Tapi saya akan menerima konsekuensi dari tindakan saya sendiri. Dan tidak perlu terlalu sedih. Ini tidak seperti aku sekarat. Bahkan jika saya tidak akan berada di biara suantian, saya akan tetap tumbuh sendiri. Petik 2. Long Chen, suara Tang Wan Er bergetar. Long Chen melambaikan tangannya, memotongnya. Kami semua bukan lagi anak-anak. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Anda semua punya alasan sendiri untuk datang ke biara, jadi jangan main-main seperti anak yang marah. Petik 2. Air mata menutupi wajah Tang Wan Er saat dia terisak pelan. Yang lain juga menganggap ini tidak dapat diterima, tetapi sekarang tampaknya Long Chen pasti akan dikeluarkan. Adapun guyang yang jauh dan kemudian, mereka secara alami mencibir. Penatua Sun juga menghela nafas lega. Jika Long Chen tidak dikeluarkan, dia tidak akan bisa menjalankan rencananya. Kekaguman muncul di mata Ling Yun Zi saat dia memandang Long Chen. Sesuai dengan aturan biara, Long Chen, kamu punya dua pilihan. Yang satu harus diusir, dan yang lainnya diasingkan. Petik 2. Diasingkan, Long Chen terkejut, tidak pernah mendengar tentang opsi kedua ini. Benar, aturan biara lebih disukai daripada yang kuat, jadi masih ada kesempatan bagimu untuk tinggal di biara. Terserah Anda, kata Ling Yun Zi. Kurasa pengasingan ini bukanlah sesuatu yang sesederhana itu, kan? Tanya Long Chen. Tentu saja, yang disebut pengasingan ini untuk murid inti yang telah melanggar aturan. Mereka akan dikirim ke gurun puing-puing yang jaraknya puluhan ribu mil dari biara. Biarkan saya memperingatkan Anda, itu adalah wilayah Magical Beast Peringkat Ketiga. Bahkan ada Magical Beast Peringkat Empat di sana, jelas Ling Yun Zi dengan sungguh-sungguh. Hati semua orang bergetar. Magical Beast Peringkat Ketiga, bukankah itu hanya mengorbankan hidup mereka? Dan Anda bahkan mungkin menemukan Magical Beast Peringkat Keempat. Berapa banyak orang yang bahkan mampu mengalahkan Magical Beast Peringkat Ketiga? Magical Beast Peringkat Keempat berada di level yang sama dengan Tetua Penempat Tulang. Bukankah memilih pengasingan hanya memilih kematian? Setidaknya jika Anda diusir, Anda bisa mempertahankan hidup Anda. Jika Anda diasingkan di sana, tidak mungkin Anda bisa bertahan. Apakah pernah ada orang yang memilih pengasingan? Long Chen bertanya setelah berpikir sejenak. Di situ ada. Sejak biara didirikan, total ada 173 orang yang memilih pengasingan, jawab Ling Yun Zi. Lalu berapa banyak orang yang berhasil? Long Chen lebih mementingkan tingkat kelulusan. Ini sangat disesalkan, tapi tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup. Petik 2. Apa? Semua orang di samping Long Chen mengeluarkan seruan kaget. Jadi dalam ribuan tahun, ada lebih dari 100 murid inti yang memilih pengasingan, dan tidak satupun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Itu bukan peluang kecil, tapi pada dasarnya tidak ada peluang. Long Chen, jangan lakukan itu. Itu hanya jalan menuju kematian. Desak Tang Wan R. Long Chen tersenyum dan menghiburnya, jangan khawatir. Petik 2. Beralih ke Ling Yun Zi, dia berkata, terima kasih banyak pemimpin sekte. Murid memilih pengasingan. Petik 2. Semua orang tercengang. Apakah Long Chen benar-benar orang gila? Itu jelas merupakan jalan menuju kematian. Tapi kemudian memikirkan semua yang telah dilakukan Long Chen di biara, sepertinya dia tidak pernah melakukan apapun dengan cara normal. Dia berani mengambil tindakan di wilayah terlarang pertempuran, berkelahi dengan penegah hukum, mengutuk seorang sesepuh. Apakah hal-hal itu akan dilakukan oleh orang normal? Hahaha, bagus. Kembali dan buat persiapanmu. Tiga hari kemudian, Anda akan diasingkan keruntuhan gurun itu. Petik 2. Ling Yun Zi tertawa dan tubuhnya memudar seperti di depan mata semua orang. Itu seperti ketika dia tiba, tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia pergi. Penatu Asun kemudian mengumumkan peringkatnya. Faksi Gu yang awalnya nomor dua, tetapi setelah mencuri benderanya, dia segera menjadi nomor satu. Tempat kedua dan ketiga adalah faksi Lei Qian Xiang dan Qi Xin. Keduanya telah membagi bendera faksi Ye Zikyu secara merata. Adapun tempat keempat, ditempati oleh orang terakhir yang telah membangkitkan tanda leluhurnya, Guan Wen Nan. Selain empat besar ini, faksi lain hanya memiliki sedikit bendera. Beberapa bahkan tidak memiliki lebih dari sepuluh. Mereka yang terikat dalam hal bendera diberi peringkat sesuai dengan berapa banyak anggotanya yang masih berdiri pada saat ini. Adapun faksi Tang Wan R dan Ye Zikyu, mereka tidak memiliki satu bendera pun, jadi mereka secara alami menempati peringkat terakhir. Adapun siapa yang terakhir atau kedua terakhir, tentu saja itu tidak signifikan. Setelah deklarasi itu, sekelompok besar murid He Ling Hall datang untuk membantu semua orang pulih. Long Chen juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Oh, bukankah kamu saudara yang baik itu? Sini, biarkan aku menyembuhkanmu. Petik 2 Seorang gadis tiba-tiba melihat Guoran dan buru-buru berlari ke arahnya, menyembuhkan lukanya. Ada juga beberapa orang lain yang datang memberinya obat-obatan, mengedarkan ki spiritual mereka juga untuk menyembuhkannya. Gadis-gadis itu semua memiliki jejak energi kayu, dan di bawah bantuan mereka, rasa sakit Guoran sangat berkurang. Terima kasih semuanya, terima kasih Guoran. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Seharusnya kami yang berterima kasih. Terakhir kali jika Anda dan saudara laki-laki itu tidak datang, kita semua akan digulingkan. Sekarang saya akhirnya punya kesempatan untuk membalas Anda, dengan bersemangat menjelaskan salah satunya. Guoran tersenyum pahit, mungkin di masa depan Anda akan sering memiliki kesempatan untuk membayar saya. Gadis-gadis itu sepertinya belum mendengar apa arti sebenarnya dari dirinya. Setelah menyembuhkan tulangnya dan menggunakan kis spiritual mereka untuk membantunya pulih, tubuhnya sudah sangat sembuh. Mereka mengatakan kepadanya untuk tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan selama tiga hari ke depan. Setelah itu dia pada dasarnya akan baik-baik saja, dan dia akan sembuh total setelah sepuluh hari. Meskipun gadis-gadis ini agak amatir, kis spiritual mereka sangat cocok untuk penyembuhan. Kecepatan pemulihan ini sangat cepat. Melihat semua orang yang dipenuhi luka, mata gadis-gadis itu berbinar-binar, menyebabkan semua orang menggigil. Semua orang mengerti bahwa mereka melihat luka mereka sebagai percobaan. Tapi tetap saja, itu saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mereka bisa bertarung sekuat yang mereka inginkan tanpa takut terluka. Dan para gadis ini bisa menyembuhkan luka mereka untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman, meningkatkan seluruh kemampuan allah penyembuhan. Saudara Longchen, izinkan saya memberi Anda pemeriksaan. Seorang gadis dengan malu-malu mendatangi Longchen. Dia sangat malu, dan Longchen masih ingat bagaimana dia dan yang lainnya menggunakan dia dan Guo Ran sebagai alat untuk bereksperimen. Lengannya masih mengingat rasa sakit yang menyengat itu. Dan gadis inilah yang paling banyak berkontribusi pada rasa sakit itu. Saat itu dia sangat gugup hingga hampir menangis. Longchen sebenarnya harus terus menghibur dan mendorongnya sebelum dia akhirnya berhasil menyempurnakan tekniknya. Longchen tersenyum dan hendak menolak ketika teriakan dingin tiba-tiba terdengar, seseorang yang akan mati tidak membutuhkan pemeriksaan. Apakah Anda tidak punya pekerjaan lain? Petik 2 Pada waktu yang tidak diketahui, lucuan telah berjalan, dengan jijik memandang rendah Longchen. Gadis itu dengan marah menjawab, kakak Long akan baik-baik saja. Kakak magang senior lucuan, jangan bicara omong kosong. Petik 2 Huff, lelucon macam apa itu? Gurun itu disebut kuburan orang buangan. Dalam waktu yang lama ini, tidak ada satupun orang buangan yang keluar dari sana hidup-hidup. Saat ini dia pada dasarnya sudah mati. Jangan buang waktu untuk mayat. Saya memerintahkan Anda untuk pergi menyembuhkan luka orang lain, teriak lucuan. Dia adalah pemimpin grup ini dari Healing Hall. Murid-murid baru ini semuanya dibawa arahannya, jadi dia memiliki wewenang untuk memerintahkan mereka. Kamu, itu tidak masuk akal. Brother Long adalah orang yang baik, dia akan kembali hidup-hidup. Mata gadis itu memerah dan air mata mengalir. Dia dengan keras kepala menolak untuk pergi. Betapa kurang ajarnya, Anda berani mengabaikan perintah saya. Apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan saya akan mengusir Anda dari Healing Hall? Lucuan mengamuk. Dia tidak menyangka gadis kecil pemalu seperti dia akan berani menentangnya. Long Chen melangkah maju dan berkata pada lucuan, sepertinya kamu melupakan dirimu sendiri begitu bekas luka itu memudar. Apakah percaya padaku ketika aku mengatakan itu dari kejauhan, memotong kepalamu semudah membalikkan tanganku? Petik 2 Lucuan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jika orang lain mengatakan itu, dia akan mendengus dengan nada menghina. Tapi ketika datang ke Long Chen, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang Long Chen tidak berani lakukan. Sekarang dipelototi oleh Long Chen, rambutnya segera berdiri dan keringat menetes di punggungnya. Dia merasa seolah-olah pisau sudah ditekan ke lehernya. Tahukah kamu? Bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan ada hukuman apapun. Aku masih akan dikirim ke tempat pengasingan itu. Long Chen dengan dingin menatap lucuan. Lucuan menelan ludah. Ditatap oleh Long Chen seperti ditatap oleh Grim Rapper. Keringat menetes dari dahinya dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia sangat ketakutan. Jika aku kembali hidup-hidup dan mendengar bahwa kamu dengan sengaja membuat masalah pada adik perempuan junior ini, aku akan memenggal kepalamu untuk digunakan sebagai bangku. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen menoleh ke gadis itu dan dengan lembut berkata, aku tidak butuh kesembuhan. Belajar dengan baik, saya yakin Anda akan menjadi ahli sejati dari Healing Hall suatu hari nanti. Petik 2 Long Chen tidak mau repot-repot lebih jauh dengan lucuan. Dia pergi bersama Tang Wan R dan mereka. Kembali ke gua abadi mereka, Long Chen memberi tahu Tang Wan R, tiga hari ini sangat penting. Saya akan memberi Anda daftar bahan obat, Anda dan Zikyu menggunakan semua poin Anda untuk ditukar dengan mereka. Petik 2 Tang Wan R tidak punya pilihan selain pergi ke Ye Zikyu, karena poinnya sendiri tidak dapat membeli semuanya. Bab 200 Makam Orang-orang Yang Diasingkan Tiga hari kemudian, Long Chen keluar dari guanya yang abadi dengan kelelahan. Dia melihat bahwa di luar gua abadi, seluruh faksi telah berkumpul untuk mengirimnya pergi. Dan bukan hanya orang-orangnya, tetapi juga faksi Ye Zikyu juga telah datang. Liki, Song Mingyuan, dan lima murid inti lainnya juga datang. Mereka semua menyatakan dukungan mereka untuk Long Chen pada hari itu. Namun sayangnya dukungan mereka tidak mengubah keputusan biara. Tapi bagaimanapun juga, mereka masih menghormati Long Chen. Kekuatannya belum tentu yang terkuat, tetapi dia selalu berani melawan aturan, berani menghadapi musuh, dan berani menghadapi kesulitan apapun tanpa rasa takut. Oh, betapa hidup, apakah kalian semua ada di sini untuk mengirim saya pergi? Long Chen tertawa. Kamu benar-benar saudara laki-laki saya yang baik, saudara perempuan saya yang baik. Tapi kalian terlihat agak terlalu tidak terpresentasikan. Di mana pita dan pita, jika anda melambai pada orang-orang sambil menyemangati nama saya, itu pasti akan lebih bagus. Petik 2. Semua orang melihat bahwa Long Chen tampak benar-benar kelelahan. Mereka mengira dia mulai merasakan tekanan diasingkan. Tapi tidak ada yang mengejeknya. Bagaimanapun, itu adalah jalan kematian yang pasti. Baginya bahkan berani memilih jalan itu sudah membuktikan keberaniannya. Yang paling menakjubkan dari semuanya adalah bahwa Long Chen tampaknya tidak merasakan keputusasaan atau ketakutan sedikitpun. Dia sebenarnya masih bisa bercanda dengan semua orang pada saat seperti itu. Tang Wan Er berjalan ke Long Chen. Air matanya mengalir bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun. Long Chen tertawa, kamu tidak bisa menangis di masa depan. Saya sudah mengatakan saya akan membuat siapapun yang membuat anda menangis berdarah. Apakah kamu ingin aku menusuk diriku sendiri? Petik 2. Tang Wan Er ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Perasaan menyakitkan memenuhi hatinya, tetapi dia bahkan tidak tahu perasaan apa itu. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Jangan khawatir. Menurutmu siapa aku? Long Chen. Sebagai besar, saya memiliki kehidupan yang kokoh yang akan selamat dari bencana apapun. Saya akan baik-baik saja. Long Chen menghibur Tang Wan Er ketika dia melihatnya terus menangis. Tetap aman. Tang Wan Er memandang Long Chen melalui air matanya. Aku berjanji, aku akan kembali hidup-hidup. Long Chen dengan sungguh-sungguh mengulurkan tangan. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu. Tapi jika kau mengingkari janjimu, aku akan membencimu seumur hidup. Petik 2. Tang Wan Er menggenggam tangan Long Chen. Janji Long Chen menenangkannya dengan kesepakatan besar. Dia tahu Long Chen adalah seseorang yang menepati janjinya. Pada saat ini King Yu berjalan dan dengan lembut merapikan kerahnya. Kamu harus berhati-hati kali ini. Anda tidak bisa lalai atau ceroboh sama sekali. Apakah kamu mengerti? Di depan cinta seperti kakak perempuan King Yu, hati Long Chen sedikit masam. Tapi dia menekan emosinya sendiri dan mengangguk. Bos, Anda pasti harus kembali. Kita semua akan membalas dendam bersama. Guoran juga datang, enggan berpisah dengannya. Long Chen menepuk pundaknya. Saudaraku, aku pasti akan kembali. Saat saya melakukannya, kami akan melunasi hutang kami dengan mereka. Aku masih ingin memberitahumu sesuatu. Anda memiliki hati daus orang ahli, dan Anda jelas memahami apa artinya melindungi sesuatu. Tapi bakatmu tidak terlalu tinggi. Jadi di masa depan kamu akan sangat menderita. Jika Anda benar-benar ingin menjadi ahli sejati, Anda perlu merintis jalur kultifasi baru. Petik 2. Guoran mengangguk, memahami apa maksud Long Chen. Dia tidak memiliki keuntungan hanya dengan berkultifasi secara normal. Dia perlu menemukan metode yang tidak ortodoks untuk menerobos dirinya saat ini. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan elang-elang besar. Satu, terbang, turun ke tanah. Panjangnya lebih dari 50 meter dan memberi semua orang di sana tekanan kuat. Itu adalah magical bis peringkat ketiga yang kuat. Ada seorang penatua berdiri di atas elang-elang. Dia berkata kepada Long Chen, Waktunya telah tiba. Ucapkan selamat tinggal terakhir Anda kepada teman-teman Anda. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Melompat ke atas elang-elang, Dia berkata, Tidak perlu perpisahan. Kami akan bertemu lagi. Petik 2. Melihat saudara laki-laki dan perempuannya, Dia berteriak, Oke, semuanya kembali dan bekerja keras untuk berkultifasi. Aku akan jalan-jalan sebentar. Petik 2. Penatua itu menepuk elang-elang dan ia melebarkan sayapnya, melepaskan angin astral yang kuat saat ia melayang ke langit. Itu menghilang dari pandangan orang dalam sekejap. Melihat sosok itu menghilang, Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke vaksi mereka. Sekarang celah itu telah dibuka, Jika mereka tidak berkultifasi sekeras yang mereka bisa, Celah itu hanya akan bertambah lebar. Tang Wan R kembali ke guanya yang abadi. Di atas meja ada botol dan toples yang tak terhitung jumlahnya serta selembar kertas. Koran itu memberi tahu Tang Wan R bahwa nama pil obat ini adalah pil nutrisi otot. Itu adalah pil obat untuk digunakan pada tahap awal muskel riber. Ini akan memungkinkan ki spiritual untuk memberi makan otot lebih cepat, Meningkatkan kecepatan kultifasi seseorang. Dia melihat dari kata-kata di halaman ke botol pil obat. Itu adalah hasil pemurnian Long Chen selama tiga hari tiga malam. Tang Wan R tidak bisa lagi menahan dan semuanya, Menangis terseduh-seduh. King Yu berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, Menghiburnya. Long Chen pasti akan kembali. Dia memurnikan pil obat ini untuk kami karena dia takut kami tidak akan memiliki cukup poin Untuk mengimbangi yang lain saat dia pergi. Jadi yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mendistribusikan pil obat ini kepada semua orang. Anda dan Yezikyu juga perlu dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Petik 2 Tang Wan R menyeka air matanya dan mengangguk, Sister King Yu, saya tahu. Saya akan menjadi lebih kuat. Aku punya hutang yang harus diselesaikan dengan itu. Petik 2 Di dalam gua abadi elder, seorang murid muda berdiri di depan elder Sun. Dari jubahnya, dia tampak seperti seorang penegah hukum, Salah satu saudara magang senior Long Chen. Jiang Hao, apakah kamu ingat semua yang aku katakan padamu? Pertama adalah mengembalikan cincin spasial Long Chen, Dan hal lainnya adalah menangkap jiwanya dalam mutiara pengunci jiwa ini. Anda tidak boleh lupa, dengan sungguh-sungguh memperingatkan penatua Sun. Murid-murid mengerti, orang itu membungkuk dengan hormat. Meskipun kamu sudah ahli di ranah kelahiran kembali otot pertengahan, Itu tidak berarti apa-apa di reruntuhan gurun. Ada Magical Beast peringkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya, Dan bahkan ada Magical Beast peringkat keempat. Aku akan memberimu dua aura koncealing pills. Setelah Anda mengambilnya, Selama Anda tidak dengan sengaja melepaskan aura Anda, Tidak ada Magical Beast yang dapat merasakan Anda. Ambil satu dalam perjalanan ke sana, Tangan ni Long Chen, Dan ambil satu lagi saat kembali. Ingat, Anda tidak bisa membocorkan berita apapun tentang ini sama sekali, Sekali lagi dengan sungguh-sungguh memperingatkan penatua Sun. Ya, murid mengerti. Petik dua. Oke, pergi. Setelah Anda mencapai ini, Saya secara pribadi akan membantu Anda menerobos ke alam muskel ribert. Petik dua. Terima kasih banyak, tetua. Orang itu senang, Buru-buru membungkus sekali lagi sebelum pergi. Melihat orang itu menghilang, Penatua Sun tersenyum sinis. Long Chen, Bagaimana rencanamu melarikan diri sekarang? Duduk di atas Magical Beast terbang, Long Chen menyadari bahwa mereka terbang lurus ke utara. Semua jenis tanah yang sulit lewat di bawah mereka. Pegunungan tinggi, Hutan lebat, Ngarai berliku yang dalam. Apakah Anda punya penyesalan? Penatua itu adalah yang pertama membuka mulutnya. Tidak, Bahkan jika saya harus melakukannya lagi, Saya akan melakukannya dengan cara yang sama. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Penatua itu dengan sedih menatap Long Chen. Anak muda benar-benar memiliki yang terbaik. Melihat Anda, Saya teringat pada diri saya sendiri ketika saya bergabung dengan biara. Haha, 60 tahun berlalu dalam sekejap. Ketajaman saya telah lama hilang. Petik dua. Elder, Dapatkah Anda membantu saya melakukan sesuatu? Melihat bahwa Penatua ini sangat ramah, Dia punya ide. Hei, Hei, Kami hanya mengobrol. Saya tidak dapat membantu Anda menipu. Tetua itu segera menjadi waspada. Dia pikir Long Chen ingin dia mengirimnya ke tempat lain. Bagaimanapun, Tidak ada orang lain yang akan tahu. Begitu Long Chen kembali ke biara setelah itu, Pengasingannya akan berakhir. Penatua telah salah memahami maksud saya. Aku tidak ingin kamu membantuku menipu, Tapi setelah kita tiba di reruntuhan gurun, Bisakah kamu membantuku membunuh Magical Beast peringkat ketiga? Tanya Long Chen. Oh, Itu tidak masalah sama sekali, Janji Penatua itu. Perjalanan ini sangat jauh. Mungkin akan memakan waktu satu hari penuh. Kamu harus istirahat dulu selama ini, Dia mengingatkan Long Chen. Long Chen mengangguk. Dia benar-benar lelah karena minum pil olahan selama tiga hari berturut-turut. Jika dia memasuki gurun berbahaya semacam itu dalam keadaan seperti itu, Itu pasti bukan hal yang baik. Dia harus pulih dulu. Cincin surgawi besarnya muncul di belakangnya, Mulai menyerap energi. Pada titik ini, Cincin divine miliknya bukan lagi rahasia, Jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi elang-elang itu ketakutan begitu Long Chen memanggil cincin sucinya. Itu hanya menjadi tenang setelah Penatua menghiburnya. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan cincin surgawi itu luar biasa. Hanya dalam enam jam, Ki spiritual Long Chen benar-benar pulih. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, Dia melihat pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Tanah telah rata, Dan sesekali dia bisa melihat beberapa binatang buas berkeliaran. Dia juga melihat beberapa magical beast yang ganas dari udara. Seekor harimau besar dan ganas dengan bulu berwarna cerah, Seekor ular yang bahkan lebih tebal dari topless air, Semua jenis magical beast muncul. Beberapa magical beast mengaum marah ketika mereka melihat elang-elang terbang di atas mereka. Jelas itu adalah peringatan. Long Chen menjerit kaget melihat betapa menakutkannya magical beast ini. Tidak mengherankan jika tidak ada satu orang buangan pun yang berhasil berjalan kembali ke biara dari sini. Siapa yang tahu berapa tahun magical beast ini hidup? Aura mereka berkali-kali lebih kuat dari Little Snow. Itu karena salju kecil baru saja mencapai peringkat ketiga. Dia bahkan tidak bisa dihitung telah mencapai tahap awal, Tetapi dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Ada pun magical beast ini, yang telah mengendalikan domain mereka selama bertahun-tahun. Mereka sudah lama mencapai tahap pertengahan, atau bahkan ada yang sampai tahap akhir. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Apalagi Long Chen yang hanya di alam kondensasi darah, Bahkan ahli kelahiran kembali otot tengah tidak akan selalu bisa keluar hidup-hidup. Selanjutnya, dilaporkan bahwa para murid inti yang sebelumnya diasingkan di sini semuanya berada di alam muskel ribert. Namun meski begitu, semuanya telah mati di sini. Tetapi Long Chen memilih pengasingan karena dia tidak punya pilihan lain. Magical beast peringkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya ini akan memungkinkannya untuk mengumpulkan darah esensi magical beast. Itu adalah tempat yang sangat baik baginya untuk membuat darah esensi 10.000 binatang. Dalam tiga hari terakhir, dia tidak hanya menyempurnakan pil nourishing otot, tetapi juga bubuk obat yang dibutuhkan untuk darah esensi 10.000 binatang. Semuanya sudah diatur untuknya. Yang dia butuhkan hanyalah darah esensi magical beast dan dia bisa membuatnya, memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan basis kultifasinya. Itulah alasan dia memilih pengasingan. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk dengan cepat meningkatkan basis kultifasinya. Kalau tidak, dia selamanya tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Saat fajar keesokan harinya, mereka tiba di gurun yang sangat besar. Pegunungan batu terjal yang besar mengotori tanah ini. Aroma jahat yang suram memenuhi tempat ini. Mereka telah sampai di gurun puing-puing, kuburan orang yang diasingkan. Terima kasih telah menonton!